selamat menikmati selamat menikmati yang kedua kita akan melihat subject verb agreement jika ada expression of quantity dan yang ketiga kita akan melihat subject verb agreement jika ada certain words nah materi ini sudah mesti kita pahami paling tidak mengetahui bahwa ini akan diuji nanti di part B TOEFL test oke latihannya juga sudah kita kerjakan dan latihannya itu tidak sampai latihan yang disana saja dengan latihan-latihan yang ada di buku juga harus dikerjakan nanti melihat apakah ketika soal tentang subject verb agreement ini muncul kita bisa mengerjakannya atau tidak yang kedua materinya adalah parallel structure si parallel structure ini juga ada dua kategori besarnya yang pertama kita mesti melihat elemen yang dihubungkan oleh coordinate conjunction itu coordinate conjunction itu ada and, ada or, dan ada but dan elemen yang ada di depan si coordinate conjunction itu dengan yang di belakangnya mesti parallel atau mesti sama yang kedua kita telah belajar juga yaitu pair conjunction kalau coordinate itu tidak ada pasangannya dan si pair conjunction ada pasangannya yang pertama di kasus pair conjunction ini adalah pasangan tidak boleh berubah both pasangannya harus end either pasangannya harus or neither pasangannya harus nor normally pasangannya harus but also itu hal yang pertama yang mesti kita lihat benar yang kedua adalah elemen yang dihubungkan yang mana yang harus sama setelah yang pertama dengan elemen yang berada di belakang pasangannya harus sama juga nah, elemen itu apa saja kalau noun sama-sama noun adjective sama-sama adjective juga adverb juga begitu verb harus sama-sama pula verb prepositional phrase atau object of preposition juga harus sama dia mungkin yang dihubungkan itu adalah main clause-nya nah, harus sama-sama main clause juga subordinate clause yang dihubungkan juga harus sama-sama subordinate clause dia dua-duanya atau jiran harus sama-sama jiran dia dua-duanya kemudian to infinitive juga harus sama-sama to infinitive dia kedua sisinya ini tidak hanya dua sisi saja bisa lebih dari dua nanti akan ditandai dengan kehadiran koma yang memisahkan elemen itu meskipun dia dua elemennya harus sama walaupun dia tiga nanti atau lebih dari tiga elemennya harus juga sama nah, latihannya yang parallel structure kan juga sudah dikerjakan nah, ini mencerminkan berapa benar yang kemarin itu mencerminkan kemampuan kita untuk mana analisa part B jika yang diuji itu adalah parallel structure kemudian yang ketiga sudah kita pelajari juga untuk part B itu nama materinya adalah comparative and superlative ada tiga hal yang kita tekankan ketika belajar pada minggu lalu itu yang pertama tentang pola pola comparative dan juga pola superlative pola comparative itu ada dua kategorinya karena yang dibawah itu adalah adjective kebanyakan adjective tapi bisa juga adverb short adjective kita kategorikan dua ya short adjective dan long adjective yang si short adjective di belakang adjectivenya kita pakai er dan jangan lupa pakai than di long adjective kita pakai more lalu pakai than ini menandakan bahwa ada dua hal yang dibandingkan kemudian ada superlative pola yang membandingkan lebih dari dua hal dan di pola superlative itu kita mau melihat benda yang paling diantara yang semuanya itu juga terbagi dua ada bentuknya short adjective yang berbeda dengan nanti pola superlative di long adjective short adjective kita akan pakai kan di lalu est dan pola untuk long superlative kita juga masih pakai kan di most lalu adjectivenya di belakang pola comparatif satu silabel dengan pola comparatif pola comparatif pola comparatif a short adjective dengan pola comparatif long adjective itu berbeda dan tidak boleh sama kita gabungkan begitu no superlative juga begitu pola untuk yang short adjective dengan pola untuk long adjective itu berbeda jadi tidak boleh kita samakan ini harus kita tekankan dan harus kita hafalkan serta pahami nah tidak short sama long adjective saja ternyata saya tekankan kemarin ada yang adjective itu berubah dari bentuk dasarnya ke bentuk comparatifnya dan ke bentuk superlativenya misalnya kemarin saya punya kata good ya ke bentuk comparatifnya better berubah menjadi better bentuk superlativenya menjadi the best nah ini berubah di ada berapa kategori yang kemarin itu yang yang pada umumnya itu yang sering muncul tapi banyak lagi jenis adjective yang berubah dari bentuk dasarnya ke bentuk comparatif dan ke bentuk superlativenya oke itu tentang pola kemudian telah kita pahami juga yang akan di uji nanti di part B untuk comparatif dan superlative itu adalah konsep dari kalimat comparatif dan konsep dari kalimat superlative tidak bisa dua-duanya kita campur adukan pola comparatif untuk comparatif dengan makna comparatif juga pola superlative dengan bentuk superlative dan makna superlative pula masalahnya di part B ini dia akan menguji satu pemahaman pola kita dan yang kedua tentang pemahaman konsep disini kita akan dibantu dengan ini kalau comparatif ada dua hal yang dibandingkan bedanya dengan superlative superlative itu lebih dari dua hal yang dibandingkan dan kita melihat siapa yang paling diantara benda itu nah penandanya apa misalnya kalimat comparatif itu membawa in ini setelah adjektif semua letaknya ya ada on ada that atau mungkin tidak ada juga tidak apa-apa tidak ada yang di depan ini juga tidak apa-apa namun konsepnya kita harus pahami seperti itu oke yang ketiga ada double comparatif nah ini sudah detail juga penjelasannya kemarin itu tinggal melihat ada the disana lalu the disambung dengan comparatif kemudian yang setelahnya itu mesti sama juga dengan bentuk comparatif yang setelah koma bisa dipahami ya right nah sekarang kita saya berikan kunci jawaban kita ada disini kunci jawaban untuk latihan comparatif dan superlatif page 73 TOEFL exercise skill 27 sampai 29 nomor 4 sampai nomor 20 nomor 4 itu yang salahnya adalah D ini yang bagian yang salahnya nomor 5 yang salah itu adalah D juga nomor 6 yang salah itu adalah Charlie nomor 7 yang salah itu adalah Charlie nomor 8 yang salah itu adalah Bravo lalu nomor 9 yang salah itu adalah Bravo nomor 10 nomor 10 yang salah itu adalah Alpha silahkan dilihat berapa jumlah benarnya untuk latihan yang ini nomor 4 delta 5 delta 6 Charlie 7 Charlie 8 Bravo 9 Bravo dan 10 adalah Alpha yang salahnya nah lanjut ke yang kedua kunci jawaban untuk latihan mandiri atau bonus point ini kan untuk mendapatkan point yang tinggi ini juga akan saya tagih nanti bagi yang mengejakan dan saya akan tambahkan pointnya di point penilaian saya sekarang kunci jawabannya aja dulu saya berikan untuk TOEFL review exercise ini semua latihan semua pengetahuan yang telah kita dapatkan dari awal belajar TOEFL sampai minggu kemarin akan diuji di TOEFL exercise skill 1 sampai 29 ini ya sekarang kunci jawabannya nomor 1 itu adalah Alpha yang benar ya nomor 2 delta nomor 3 delta alright nomor 4 jawaban jawaban yang salahnya adalah delta nomor 5 nomor 6 tidak kita kerjakan karena merupakan pola yang tidak normal belum kita pelajari nomor 7 yang salah itu adalah Alpha nomor 8 yang salah itu adalah Bravo nomor 9 yang salah itu adalah Bravo nomor 10 yang salah itu adalah Alpha oke itu kunci jawaban untuk latihan yang telah dikerjakan untuk mencapai poin yang lebih untuk dikalkulasikan juga nanti pada meeting yang terakhirnya meeting yang terakhir untuk nilai akhir sekarang kita akan masuk ke materi kita yang hari ini nah nama materinya adalah verb nama materinya adalah verb ini berarti yang akan diuji di part B itu adalah seputaran verb seputaran verb kalau kita mendengar verb berarti ini kita mesti satu paham terhadap tenses sebenarnya ada tiga kategori ada tiga kategori yang akan yang akan mengklasifikasikan mahasiswa yang mendengarkan ini satu adalah kategori mahasiswa yang sudah paham sekali tentang tenses paham sekali ya tentang tenses dia paham sekali tentang tenses jadi verb ini materi verb ini tidak akan menjadi gangguan besar pada dirinya ketika mengerjakan soal tofo part B yang akan menguji pengetahuannya tentang verb tidak akan ada masalah bagi kategori siswa yang betul-betul paham kategori yang pertama ini yang kedua adalah kategori mahasiswa yang dia secara konsep sudah paham tentang tenses secara konsepnya sudah paham sudah sering belajar sudah paham tapi ada kadang-kadang lupa ini kategori yang kedua kategori siswa yang sudah paham sudah mengerti sudah sering belajar tentang tenses itu tapi kadang-kadang lupa nah materi ini akan mengingatkan dia dan akan memudahkan dia menyelesaikan soal tofo part B yang akan menguji pengetahuan tentang verb ini kategori yang ketua kedua masih 50-50 dia kadang dia ingat kadang dia lupa tapi materi ini akan membuat dia bisa mengerjakan part B yang menguji tentang verb nah yang ketiga adalah kategori mahasiswa yang mungkin dia butuh waktu lama untuk memahami tenses no kita tidak akan memahami tenses satu persatu lagi disini no tapi akan diberikan kunci-kunci sehingga si mahasiswa yang bisa dikatakan butuh waktu lama untuk mempelajari tenses ini dalam mengerjakan tofo part B dia sudah bisa dan akan bisa menganalisa si soal yang mengujit pemahaman tentang verb ini ini kategorinya dia masih bisa dikatakan butuh atau butuh pelajaran tenses lagi tidak paham dengan tenses atau sama sekali tidak mengetahui itu tenses bisa dikatakan begitu bisa kita masukkan ke kategori yang zero begitu ya zero untuk mengerjakan nanti di soal tofo tapi secara pengetahuan basic dia sudah punya tapi butuh waktu yang lama dia untuk memahaminya secara di luar kepala itu materi jadi jangan khawatir kategori satu ini dia juga akan butuh materi ini nanti akan lebih gampang kategori dua juga bisa membuat dia percaya diri mengerjakan kategori yang ketiga dengan gampang nanti juga bisa mengerjakannya kategori mana kita perhatikan baik-baik dan semoga materi yang verb ini bisa membantu mengerjakan soal part B atau full tense yang menguji tentang pemahaman kita terhadap verb di masing-masing tenses yang ini pada hari ini tentang verb itu ada tiga kategori besar yang akan saya jelaskan yang kedua yang pertama adalah yang A ini masalah tentang form form of the verb form of the verb ini ada tiga pula ini yang pertama yang kedua dan yang ketiga dibaca saja kita akan yang pertama bahas tentang jika ada have has having had tambah participle bagaimana bentuknya setelah ini setelah ini ada lembarannya yang kedua itu jika ada am is are was were be been begin harus ditambah dengan mungkin present participle atau mungkin past participle dan yang ketiga kita akan bahas setelah will will can cool shall should may might atau modal auxiliary itu akan ditambahkan dengan best form apa maksudnya ini nanti di halaman berikutnya yang kedua kita akan bahas kalau yang pertama itu tentang form bentuk dari kata kerja itu yang kedua kita akan bahas tentang penggunaannya the use of the verb ini yang pernah muncul pertanyaan di kelas miss kalau yang satu tensesnya simple present yang satu lagi tensesnya harus apa ini adalah di bagian yang B yang akan kita bahas ada empat kategori sub yang pertama kapan kita menggunakan tenses past tense bersamaan dengan present tense yang kedua kapan kata bantu have dan had itu digunakan dengan benar yang ketiga penggunaan tenses dilihat dari time expression yang dia gunakan yang keempat penggunaan tenses dengan kata bantu will dan word ini akan kita bahas pada part B penggunaannya keragu-raguan kita selama ini ini tensesnya harusnya apa kan belum saya jelaskan nah di penjelasan B ini akan dijelaskan nah kemudian yang ketiga yang akan dibahas juga dan yang akan diuji juga nanti adalah tentang pasif verb pasif verb atau kalimat pasif kalimat aktif kan ada tuh kalimat pasif kan juga ada secara garis besar sudah tahu pasti ya sudah pernah belajar juga yang akan sering diuji disini adalah yang pertama pola dari kalimat pasif itu per masing-masing tenses oke yang kedua makna dari kalimat aktif dan kalimat aksif itu apa apakah yang melengkapi si soal ini kalimat aktif atau dia kalimat pasif nah secara garis besar itulah materi yang akan kita bahas pada verb ini pada verb ini oke terlihat banyak no terlihat banyak aja ini cuman kita gak akan bahas tenses jadi ini terlihat banyak saja karena kok tenses lagi tenses lagi begitu ya no kunci-kunci yang akan diberikan hari ini jika jika ada misalnya di bagian A ini materinya tentang half-hash jika bagian B ini tentang ini yang C tentang ini ada kunci-kunci ini akan memudahkan kita memahami materi yang terlihat banyak ini padahal dia tidak tidak banyak materinya oke sebelum kita memulai tentang part A saya berikan dulu dasar pemahaman kita untuk lanjut ke part A part B dan part C nah bagian ini halaman ini adalah intinya saya mau perkenalkan bahwa form of verbs dalam bahasa Inggris itu ada lima bentuk formnya ada lima bentuk formnya itu ada lima yang pertama adalah base form ya yang ini base form dari sebuah verb base form yang kedua adalah bentuk present present form bentuk present atau present form yang ketiga adalah bentuk present participle bentuk present participle yang keempat adalah bentuk past 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 verb yang kelima bentuknya adalah past participle ini adalah bentuknya past participle ini yang kelima ini adalah bentuk dasar untuk memahami part A part B dan part C kita kita mesti mengetahui bahwa ada lima jenis form of the verb atau bentuk kata kerja di dalam bahasa Inggris demi kelancaran menjawab TOEFL test yang pertama adalah best form yang kedua adalah bentuk present yang ketiga adalah bentuk present participle yang keempat bentuk past yang kelima bentuk past participle dan masing-masing bentuk atau form of the verb ini memiliki ciri-ciri tersendiri best form ini adalah bentuk sebelum ditambahkan akhiran 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 dalam verb misalnya saya ambil disini kata yang pertamanya adalah walk kata pertama kita adalah walk ini kan gak ada tambahan akhiran sesuai tenses akhiran yang dimaksudkan disini adalah akhiran sesuai tenses kalau simple kalau best form dari walk itu adalah walk saja w a l k bentuk present nya apa kalau present kan kita sudah tahu ini kita pakaikan tambahan s jadi si walk ini akan menjadi walks ya kan akan menjadi walks ada tambahan s es atau ies disana itu jenisnya adalah penambahan s es atau ies itu adalah bentuk form dari present verb bisa dipahami ada here disini ada here ini bentuk dasarnya kemudian ketika kita mau pakaikan dia dengan bentuk present verb maka akan ada tambahan akan ada tambahan here ditambah dengan akhiran asked kemudian ada kata cook disini kita pakaikan present verb maka akan ada penambahan cooks kemudian ada sing maka menjadi sing ketika ada come bentuk present adalah comes kemudian begin bentuk present adalah yes begins kemudian yang terakhir ada talk bentuk present adalah talk ini adalah bentuk yang pertama bentuk best adalah walk bentuk best form adalah walk di present akan ada penambahan asked hear di present akan ada penambahan asked cook akan juga ada penambahan as sing akan ada penambahan as juga come juga ada penambahan as begin ada penambahan as talk juga ada penambahan as ending Nah, biasanya kalimat si best form ini kita kenal dengan kata kerja bentuk pertama Di TOEFL kita nggak mengklasifikasikan bentuk pertama gitu Tapi kita lebih mengenal bentuk ini adalah bentuk best formnya Jika bentuk presentnya akan ada penambahan S atau ES atau IES setelah kata kerja itu Oke, sudah mulai bisa dipahami? Oke, kita masuk ke yang kedua Yang ketiga ya, bentuk yang pertama adalah best form Bentuk yang kedua adalah present form Dan bentuk yang ketiga adalah bentuk present participle Nih, bentuk present participle Nah, kita kan sudah sama-sama tahu bahwa present participle itu adalah verb yang ditambahkan Dengan akhiran ING di belakangnya Jadi, verb yang ditambahkan dengan akhiran ING itu adalah bentuk form dari verb dengan pola present participle Kalau best formnya adalah walk Best formnya adalah walk Present presentnya adalah walks Kalau participle menjadi apa? Walking Yes, walk ditambah dengan ING Walking Kalau bentuknya here Bentuk presentnya adalah hears Bentuk participle Bentuk participle adalah hear Ring Kemudian, bentuk bestnya adalah cook Bentuk presentnya adalah cooks Bentuk participle Present participle adalah cookie Bentuk bestnya adalah sing Bentuk presentnya adalah sing Bentuk present participle Bentuk present participle adalah sing Nih Bentuk bestnya adalah come Bentuk presentnya adalah comes Bentuk present participle adalah Tommy Bentuk bestnya adalah begin Bentuk presentnya adalah begins Bentuk present participle adalah begin Bentuk bestnya adalah talk Bentuk presentnya adalah talks Bentuk participle Present participle Present participle adalah present participle Nah ini dinamakan dengan bentuk present participle Jenis form of the verb yang ketiga Ada penambahan ING setelah best formnya Walk, walking Hear, hearing Cook, cooking Sing, singing Come, coming Begin, beginning Begin, beginning Talk, talking Oke Nah kita masuk ke yang ketiga Yang ketiga itu adalah verb dalam bentuk past Di keseharian kita tensis Kita bilang bahwa ini namanya adalah verb yang kedua Yap, good Benar Itu benar pernyataannya Nah ini sudah mulai bisa dipahami ya Dan jangan lupa kalau past verb itu Past form of the verb ada dua jenisnya Ada bentuk regular Ada yang bentuk irregular Jadi tidak terlepas dari ini Pemahaman kita tentang apa bentuk regular Apa bentuk irregular Kita lihat walk Presentnya walks Present participle nya walking Kalau past nya menjadi apa Apakah dia bentuk regular yang ditambahkan dengan id Atau dia bentuk irregular yang dia berubah Nah ini yang mesti kita pertanyakan Yang pertama ada walk Walk ini regular atau irregular ya Iya dia adalah Makai Walk Ditambah dengan id Walk Here Menjadi Apa dia Heard Iya bentuk yang berubah Cook Dia menjadi Cook Oke Kalau sing Menjadi Sign Kalau come Dia menjadi Came Kalau begin Dia menjadi Begin Kalau talk Dia menjadi Talk Okay Ini adalah bentuk yang kedua Yang mesti kita pisahkan Mana yang bentuknya regular Mana yang bentuknya irregular Atau bentuknya berubah Oke Sudah empat kita pahami Yang pertama adalah best form Yang kedua adalah bentuk present Yang ketiga adalah bentuk present participle Kita kenal dengan bentuk verb ing Kalau yang selanjutnya adalah past participle Past saja kita kenal dengan bentuk yang kedua Verb one, verb two Oke Sekarang kita masuk Yang terakhir Adalah bentuk past participle Nah ini kan juga sudah tahu Saya sering juga bilang ini di kelas Ini bentuknya dengan bentuk kata kerja yang ketiga Bentuk saja kerja ketiga ya Bukan bentuk kata kerja yang kedua Past participle itu bentuk kata kerja yang ketiga Berarti masih kita pikirkan Apakah dia bentuk regular Atau dia bentuk irregular Oke Kita mulai dari yang pertama lagi Walk Apa bentuk ketiganya Dia pakai Ini ya Walk Walk Lalu Lalu Heard Bentuk keduanya Apakah sama dengan bentuk yang ketiga Ya Tetap menjadi Heard Kemudian cook Bagaimana Bentuk ketiganya Cook Pakai Ed Lalu Sing Sang Bentuk yang ketiganya Adalah Sang Okay Come Come Came Bentuk ketiganya adalah Come Kembali Right Begin Began Bentuk ketiganya adalah Began Talk Talked Bentuk ketiganya adalah Talk Ditambah dengan Ed Ini adalah Pengetahuan Basic kita Sebelum kita lanjut Ke materi-materi kita Yang part A Part B Dan part C Lebih baik Memahami ini dulu Ada Lima Pola Verb Dalam bahasa Inggris Yang pertama Adalah Best Form Sebelum ditambahkan Akhiran-akhiran Sesuai Tensis Yang kedua Adalah Bentuk Present Okay Yang ketiga Adalah Bentuk Present Participle Pakai Verb Ing Yang selanjutnya Bentuk Past Kita kenal dengan Bentuk yang kedua Lalu Past Participle Kita kenal dengan Bentuk Yang ketiga Oke Silahkan dipahami Direnungkan Bahwa Kita Akan Memahami Jenis-jenis Kalimat ini Untuk Materi Kita Selanjutnya Sebelum Kita masuk Kelatihan Terutama Lebih baik Buka Buku paket Halaman 74 Nah disini Kita akan Dilatihkan Ingatan Atau pengetahuan Serta Kosa kata kita Melihat Jenis-jenis Verb ini Dengan Pola Satunya Pola Duanya Atau Pola Partisiplenya Oke Coba lihat disini Halaman 74 Halaman 74 Ada Kata Verb Pastnya Bit Partisiplenya Bit Nah apa bentuk Dasarnya Base-nya Carilah Dari Nomor Satu Sampai Itu Nomor 86 Agar Bisa Terasa Senang Mengerjakan Latihan Kita masuk Ke bagian A Yang akan Membahas Tentang Problem With Form Of the Verb Bagian A Bagian Satunya Adalah Tentang Ini Kita akan Tentang Kita akan Bahas Kunci-kuncinya Jadi kunci disini adalah Jika kita melihat ada kata bantu Jika kita melihat ada kata bantu Have Ada kata bantu has Ada kata bantu having Ada kata bantu had di dalam kalimat yang kita baca Dan setelah kata bantu ini Ada kata kerja lainnya Jika setelah kata bantu itu Ada kata kerja yang lainnya Maka kata kerjanya harus dalam bentuk Past Part Simple Past Jadi yang pertama yang harus kita ingat adalah Ada kata bantu Apa saja kata bantunya Satu Have Dua Has Tiga Having Empat Had Jika kata bantu ini Diikuti oleh kata kerja Di belakangnya Kata kerja di belakang ini Harus dalam bentuk past participle Dan kita sudah tahu bahwa bentuk past participle itu adalah bentuk keberapa? Bentuk kata kerja yang ketiga Oke Ibu coba buku-buku halaman 75 Di sana ada kalimat But They had Walk To School Sama We Have See The Show Lalu ada Lagi He Has Took The Test Dan She Should Have Did The Work Ada empat kalimatnya Dan kita mau memahami pernyataan kita Yang menyatakan bahwa Jika menemui kata bantu have Has Having Atau had Di dalam sebuah kalimat Dan setelah kata bantu ini Ada kata kerja Maka kata kerjanya harus dalam bentuk past participle Past participle itu adalah bentuk kata kerja yang ketiga Nah kita lihat contoh kalimat kita disini Nah kita lihat contoh kalimat kita disini Di kalimat saya ini Nomor satu Apakah ada kata bantu Have kah? Has kah? Having kah? Atau had kah? Saya punya kata bantu apa? Ada had Sesuai teorinya Dia harus Jika ada verb setelahnya Maka verb itu harus diikuti oleh verb dengan bentuk past participle Apa yang ada di belakang ini? Ada walk Ada walk Apakah ini bentuk past participle? No Walk ini adalah bentuk best Maka Kalimatnya menjadi Salah Apa bentuk past participle-nya dari walk? Bentuk yang ketiganya Karena dia adalah regular Maka bentuknya hanya ditambahkan dengan ed saja Jadi kalimatnya Harusnya They had walk to school Right Yang kedua Coba lihat yang kedua Saya punya kata bantu kah? Saya punya kata bantu have Kita sudah tahu bahwa setelah have itu harus diikuti Jika kata kerja diikuti dengan bentuk past participle Ternyata saya ada see See itu adalah bentuk best Ya Bentuk past participle-nya adalah See Dia pola yang berubah See menjadi seen Jadi disini kalimatnya harusnya We have seen the show Bentuk yang ketiga Saya punya kata bantu has Dan kita tahu bahwa Jika diikuti kata bantu has ini Dengan verb Oh ada verb disini Maka verbnya Harus dalam bentuk Pola past participle Kita punya took Dan took itu adalah Bentuk yang Past Dari kata take Bentuk pastnya took Bentuk participle-nya Atau bentuk yang ketiganya adalah Taken Taken Jadi kalimatnya harusnya He has taken the test Lalu ada kalimat saya yang selanjutnya Mempunyai kata bantukah disini Ada have Dan kita tahu dia masuk kategori Kata bantu yang Jika ada kata kerja di belakangnya Kata kerjanya Harus dalam bentuk Past participle Saya punya kata kerja di belakangnya Did Apakah did ini bentuk past participle? No Did ini adalah bentuk Past saja Bentuk participle-nya adalah Done Jadi kalimat yang paling tepatnya adalah She should have done the work Jadi kuncinya adalah Ada kata kerja Ada kata bantu have Atau ada has Atau ada having Atau ada had Ini ditambah dengan Jika kata kerja Kata kerjanya harus diikuti oleh Has Part Disiple Oke Nah ini kunci Yang saya maksud Kita masuk ke latihan kita Yang pertama Adalah Exercise 30 Kita disini butuh Menganalisa apakah kalimatnya Sudah correct Atau incorrect Begitu Nomor satu Kita lihat dulu The young girl Drunk a glass Of milk Tidak ada kata bantu ya Tidak ada kata bantu Tapi ada Kata kerja Bentuk ketiga Nah kata kerja Bentuk ketiga ini Tidak akan mungkin bisa Tanpa adanya kata bantu Jadi disini Kehilangan kata bantu Sehingga jawabannya adalah Incorrect Yang kedua Before she Loved Oke Ini sudah oke Karena bentuk past Lalu saya punya kata bantu Head Setelah kata bantu Head Ini mesti bentuk yang ketiga Berarti sudah oke Sehingga jawabannya adalah Correct Nomor tiga Saya punya kata bantu Having Dan kita tahu Kalau having Harus diikuti oleh bentuk yang Ketiga Nah ini sudah Oke Jadi tidak ada masalah Sehingga jawabannya adalah Correct Nomor empat Saya punya kata bantu Head Kata bantu Head Harus diikuti oleh Past participle Atau bentuk ketiga Apakah ini bentuk ketiga Broke Ini berasal dari Break Bentuk dasarnya Broke Bentuk duanya Bentuk tiganya Adalah Broken Jadi kalimat ini Adalah kalimat yang Incorrect Harusnya Broke Diganti menjadi Broken Nomor Lima Saya punya kata bantu Have Kata bantu Have Kita tahu Mesti diikuti oleh Past participle Sementara disini Bentuknya adalah Bentuk Complete Pakai S Bentuk present Jadi kalimatnya adalah Incorrect Harusnya Complete Bentuk Bentuk Presentnya Bentuk participle Adalah Completed Oke Saya nomor 6 Punya kata bantu Has Bentuk Become Apakah sudah Bentuk Past participle Berasal dari Kata Become Menjadi Pastnya Adalah Became Dan Kembali lagi Menjadi Become Jadi Harusnya disini Sudah Tepat Nomor 7 Saya punya kata Bantu Has Dan kita tahu Setelah Has itu Harus diikuti Oleh kata kerja Bentuk ketiga Apakah Road Kata kerja Bentuk ketiga No Bentuk kata Ketiganya Adalah Read Jadi Jawaban nomor 7 Adalah Incorrect Nomor 8 Saya punya kata bantu Having Apakah ini sudah Bentuk yang ketiga So No Bentuk ketiganya Adalah Sin Jadi jawabannya Adalah Incorrect Nomor 9 Saya punya kata bantu Has Diikuti oleh Past participle Apakah sudah Bentuk Past participle Atau bentuk Yang ketiga Ya Sudah tepat Itu bentuk ketiganya Jadi jawabannya Correct Nomor 10 Saya punya Kata bantu Have Diikuti oleh Respond Apakah Benar Ini respon Bentuk Past participle Atau bentuk Yang ketiga No Harusnya Dia adalah Respond Did Nah Ini adalah Bentuk Kunci Memahami Kalimat Jika membawa Kata bantu Have Has Having Atau had Harus diikuti oleh Past participle Kita lanjut ke yang part kedua Yaitu Jika ada M Is Are Was Were Be Been Being Nah ini kategorinya semuanya adalah To be Ya Jika ketemu ini Maka Kata kerja Yang mengikutinya Bisa dalam dua bentuk Yang pertama Adalah Bentuk Present participle Dan yang kedua Bisa dalam bentuk Past participle Nah Kita ingatkan kembali Diri kita Bahwa Present participle ini Bagaimana polanya tadi Kata kerja Ditambah Dengan Ink Kalau past participle Bagaimana polanya tadi Bentuk Yang Ketiga Kemudian Ilmu kita Ilmu kita yang lama Yang telah saya pelajari Yang kita sama-sama Kita pelajari Bahwa Kalau present participle Ini Maknanya aktif Si subjek Melakukan Aktifitas itu Dan Kalau dia Maknanya Kalau dia Partisi Past participle Bentuk ketiga Berarti si subjek Yang Dikenai Pekerjaan Itu Ini Maknanya aktif Si subjek Mengerjakan Kalau yang ini Maknanya adalah Makna Pasif Atau si subjek Yang Dikenai Pekerjaan Itu Jadi Satu Kita mengetahui Bahwa Jika Ada Am Is Are Was Were Be Being Being Atau kita kenal Dengan istilah To be Ini Diikuti oleh Satu Present Participle Atau dia Past participle Itu yang pertama Yang kedua Kita harus Memilih Bahwa Yang mana Yang mesti Kita pakaikan Di kalimat ini Apakah Bentuknya Aktif Si subjek Yang melakukan Itu Kalau iya Pakaikan Pola Present Participle Tapi Jika Si Si subjek Yang dikenai Pekerjaan Itu Maka Kita pakaikan Pola Yang Pasif Maknanya Yaitu Dengan Pola Past Participle Nah Silahkan Dibuka Buku Halaman 76 Saya Tulis Disini Kalimatnya We Are Doing Our Homework Yang Kedua The Homework Was Do Early Yang ketiga Tom Is Take The Book Sama Yang terakhir Adalah The book Was 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 Take By Tom Ada Empat Ada Keempat Ini Kita akan Analisa Apakah ini Sudah Tepat Atau Belum Dengan Ciri-ciri Yang Dimiliki Oleh Kalimat Ini Nah Kita mulai Dari Nomor Satu We Are Do Our Homework Kita Lihat Spesifikasinya Apakah Ada To be Di Sini Ya To be Nya Adalah Or Dan Kita Tahu Sekarang Bahwa Jika Kita Menemukan To be Dalam Si Kalimat Yang Kita Baca Maka Setelah To be Itu Kata Kerjanya Bisa Dalam Dua Bentuk Satu Present Participle Polanya Verb Ink Maknanya Aktif Yang Berarti Si Subject Yang Melakukan Aktifitasnya Yang Kedua Bisa Dalam Bentuk Past Participle Maknanya Pasif Si Subject Yang Dikenai Pekerjaan Itu Kita Lihat Dulu Kategorinya Ada R Lalu Setelah R Itu Ada Do Apakah Ini Kategori Si Do Ini Kategori Present Participle Atau Past Participle Enggak Si Do Adalah Bentuk Dari Best Form Ya Kan Bentuk Best Harusnya Dia Menjadi Present Participle Atau Past Participle Present Participle Pake Engg Participle Bentuk Kata Kerja Yang Ketiga Aktif Dan Pasif Nomor Satu Yang Mana Yang Paling Tepat Yang Kita Pakaikan Present Participle Pake Verb Enggak Atau Past Participle Bentuk Yang Ketigak Apakah Apakah Subject Melakukan Aktivitas Ini Atau Subject Dikenai Aktivitas Apakah Yang Paling Tepat We Are Doing Atau We Are Done Yang Paling Tepat Adalah We Are Doing Karena Si Subject Ini Kan We Dia Yang Melakukan Aktivitas Do Oke Bisa Dipahami Pola Menganalisanya Kita Lanjut Ke Yang Kedua Kalimat Yang Kedua Yang Saya Miliki Disini The Homework Once Do Early Lihat Spesifikasi Kalimat Ini Apakah Ada To Be Ada Was Saya Punya Was Kita Ketahui Bahwa Jika Ada To Be Kata Kerja Yang Mengikutinya Bisa Dalam Dua Bentuk Present Participle Atau Bentuknya Adalah Past Participle Mau Pilih Yang Mana Disini The Homework Was Doing Yang Artinya Si Homework Yang Mengerjakannya Atau The Homework Once Done Si Homework Yang Dikerjakan Yang Paling Tepat Adalah Good Dengan Pola Past Participle Maknanya Adalah Pasif Kita Pakaikan Bentuk Yang Ketiga Jadi The Homework Was Was Done Early Nomor Tiga Tom Is Take The Book Kita Lihat Polanya Atau Spesifikasinya Ada To be Ada To be Apa Ada Is Yang Kita Tahu Bahwa Is Ini Kalau Diikuti Oleh Kata Kerja Kata Kerjanya Bisa Dua Bentuknya Present Participle Maknanya Aktif Atau Past Participle Maknanya Pasif Yang Mana Yang Paling Tepat Tom Is Taking The Book Atau Tom Is Taken The Book Good Yang Paling Tepat Adalah Present Participle Yang Si Tom Ini Subjeknya Melakukan Aktifitasnya Jadi Pola Yang Paling Tepat Kita Pakaikan Disini Is Taking The Book Now Number Four The Book Was Take By Tom Ada Spesifikasi Yang Harus Kita Perhatikan Bahwa Disini Ada To Be Setelah To Be Kita Akan Melihat Verb Yang Diikutinya Bisa Dua Bentuk Present Participle Past 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 Participle Ternyata Disini Masih Bentuk Best Berarti Salah Yang Tepatnya Adalah Antara Dua The Book Was Taking By Tom Yang Maknanya Si The Book Yang Melakukan Aktifitas Take Atau The Book Was Taken By Tom Yang Maksudnya The Book D Kena Pekerjaan D Ambil D Take By Tom Yang Mana yang Paling Tepat Good Pola Past Participle Yang Maknanya Pasif Jadi Kesimpulannya Adalah Jika kita Menemukan To be To be Itu Yang M Banyak Ini to be Gak Is M R Saja Dan Temen Temen M Is R Was Where Be Ada Been Tambah Lagi Ada Being Ini Kalau Dia Diikuti Oleh Kata Kerja Kata Kerjanya Ada Dua Bentuk Kemungkinan Yang Pertama Adalah Bentuknya Present Participle Participle Maknanya Aktif Polanya Verping Atau Past Participle Polanya Pasif Maknanya Polanya Maknanya Pasif Polanya Dengan Bentuk Pola Yang Ketiga Sekarang Kita Masuk Kelatihannya Kita Kerjakan Latihan Ini Sama Sama Juga Eksersis Yang Kedua Eksersis 31 Pada Halaman 76 Kita Lihat Yang Pertama Nomor Satu Saya Punya To Be Saya Punya Is Nah Kalau Diikuti Oleh It Ini Salah Atau Benar Salah Ya Karena Dia Bukan Present Participle Dan Bukan Past Participle Kita Sudah Tahu Bahwa Jika Ada To Be Maka Kata Kerja Yang Mengikutinya Hanya Ada Dua Bentuk Present Participle Polanya Verping Maknanya Si Subject Melakukan Aktifitas Itu Aktif Atau Polanya Pasif Si Subject Dikenai Aktifitas Itu Atau Maknanya Pasif Kalau It Saja Salah Apakah Yang Paling Tepat Itu Sam Is Eating His Lunch Atau Sam Is Ate His Lunch Eating His Lunch Yang Paling Benar Tapi Kalau Kita Lihat Dari Sini Aja Nih Udah Salah Nah Itu Sebabnya Disini Jawabannya Adalah Incorrect Nah Kita Nggak Milih Yang Benar Yang Mana Kita Lihat Saja Correct Atau Incorrect Nah Itu Enaknya Belajar TOEFL Itu Tidak Memikirkan Tenses Lagi Kita Memikirkan Kunci Kuncinya Jadi Terasa Ringan Tes Kita Ada Nomor Dua Sekarang Kita Lihat Kita Punya Are Lalu Diikuti Oleh Verb Ink Sesuai Kategori Sudah Tepat Nah Sekarang Kita Lihat Maknanya Sudah Tepat Dengan Makna Aktif Atau Dengan Makna Pasif We Are Meeting So Kita Yang Melakukannya Benar Kenapa Itulah Jawabannya Correct Nah Kita Lihat Yang Ketiga Lihat Dulu TOEFL Saya Oke TOEFL Saya Ada Was Dan Diikuti O Disini Tuk Adalah Bentuk Yang Kedua Bentuk Yang Kedua Salah Jadi Jawabannya Adalah Incorrect Harusnya Apa The Message Was Taken Makna Pasif Karena Si Message Yang Dikenainya Bukan Si Message Yang Melakukan Aktifitas Itu Nah Nomor Empat Lihat Ada Kategori TO BE Disini Oh Saya Punya Being Being Harus Diikuti Oleh Bentuk Yang Yang Atau Bentuk Yang Ketiga Sesuai Maknanya Disini Sudah Tepat Being He Being Mendengarkan Atau Being Didengarkan Yang Paling Tepat Being Mendengarkan Jadi Tepatlah Disini Penggunaan Kata Heard Nomor Lima Kita Lihat To be Kita Yang mana The Are Lalu Diikuti Oleh Build The Smith Sudah Tepat Ini bentuk Yang ketiga Sekarang Maknanya Apakah Tepat Maknanya Adalah Aktif Atau Maknanya Adalah Pasif Itu Lagi Yang Kita Lihat The Smith Are Build Yang Maknanya Pasif Atau The Smith Are Building Smith Yang Melakukan Aktifitas Building Yang Tepatnya Adalah Building Jawaban Nomor Lima Adalah Incorrect Nomor Enam Oh Ada Bean Kemudian Setelah Bean Kita Punya Pengetahuan Diikuti oleh Present Participle Past Participle Disini Sudah Benar Past Participle Sekarang Kita Lihat Lagi Pemahamannya Apakah Yang Paling Tepat Itu Present Participle Atau Past Participle It Had Been Noticed Had Been Noticed Di Noticed Atau Menotice Si It Ini Di Noticed Jadi Sudah Tepat Nomor Enam Itu Jawabannya Correct Nah Nomor Tujuh Kita Lihat Apa Kategori Bean Bean Harus Diikuti Oleh Present Participle Atau Past Participle Coba Disihat Oh Bukan Kategori Keduanya Jadi Jawabannya Nomor Tujuh Adalah Incorrect Nah Jika Kita Mau Perbaiki Apa Yang Paling Tepat Disini The Report Should Have Been Aktif K Atau Pasif K Harusnya Disini Bentuknya Adalah Pasif Nah Nomor Delapan Tidak Usah Kita Kerjakan Karena Jarang Sekali Kalimat Toffle Itu Dengan Pola Kalimat Tanya Nomor Sembilan Sekarang Kita Lihat Apa B Kita Nih B Dia Mesti Diikuti Oleh Satu Present Participle Atau Past Participle Disini Diikuti Oleh Present Participle Lalu Cek Artinya Benarkah Maknanya Ini Aktif Atau Maknanya Itu Adalah Makna Pasif He Nah Si He Disini He Could Be Taking He Yang Melakukan Aktifitas Take Atau Dia Yang Di Disini Sudah Tepat Penggunaannya Bahwa Si He Ini Yang Melakukan Jadi Tepatlah Pemakaian Present Participle Nomor Sepuluh Ada B Saya Disini Ben Yes Ben Harus Diikuti Oleh Present Participle Atau Past Participle Nah Lihat Duplicate Bukan Kategori Kedua Duanya Jadi Kalimatnya Itu Adalah Salah Nah Jika Kita Mau Perbaiki Harusnya Ini Jadi Apa The Score Information Have Been Duplicating Si Score Information Ini Yang Melakukan Aktifitas Duplicating Atau Dia Yang D Yes Harusnya Kalimatnya Adalah Kalimat Past Participle Right Bisa Dipahami Sejauh Ini Sekarang Kita Masuk Ke Yang Part Three Part Three Itu Mengenai Ini Jika Ada Will Would Can Could May My Shall Should Must Atau Have To Kita Kenal Ini Dengan Istilah Modal Auxiliary Ya Kan Nah Jika Ketemu Dengan Modal Auxiliary Itu Kata Kerja Yang Mengikutinya Harus Dalam Bentuk Kata Best Form Tanpa Ada Penambahan Penambahan Apapun Ingat Lagi Yang Best Form Yang Di Awal Itu Ya Kalau Mau Lihat Di Buku Itu Yang Pada Halaman Halaman 74 Nah Acuan Kita Halaman 74 Itu 74 Yang Saya Jelaskan Di Awal Kalau Masih Ragu Yang Mana Yang Best Form Yang Mana Yang Present Participle Yang Mana Yang Past Participle Lihat Acuannya Kesana Saja Jika Ketemu Dengan Will Would Can Could May Might Shall Should Must Have To Istilahnya Modal Auxiliary Maka Kata Kerja Yang Mengikutinya Harus Dalam Bentuk Kata Kerja Best Form Oke Sekarang Kita Catat Dulu Yang Ada Di Buku Ini Halaman 76 Ulu Anam The boat Will Leaving At Three The Doctor May Arrives Arives Soon The Student Must Taken Di Exam Di tiga kalimat ini kita akan melihat tepatkah penggunaan kata Kerja Di sini Setelah Will Would Can Could May Might Shall Should Must Then Have To Atau modal Auxiliary Itu Nomor satu Saya punya kategori Will Dan teman-temannya itu Saya punya will Di sini Will Dan kita sudah tahu sekarang Bahwa setelah Will Itu akan diikuti Oleh Best Form Best Form Apakah living itu Best form No Living itu adalah Present Participle Harusnya Dia itu menjadi Will Live Tanpa Adanya I Karena Harus diikuti Will ini Harus diikuti Oleh Best form Tidak boleh yang lainnya Nomor dua Saya punya Will Atau kategori Teman-temannya Oke Ada May Ada May Dan kita tahu Jika ada itu Maka Verb yang mengikutinya Harus dalam bentuk Best form Saya apakah punya Best form Setelahnya Ada Arrive Pakai Akhiran S Ini adalah Bentuk Present Tepat Bukan Bukan Kalimat yang tepat Harusnya Dia adalah May Arrive Tidak ada itu S Di belakang sini Harusnya Sama juga dengan ini Tidak ada Ing Dia Di belakangnya Nomor tiga Saya punya kategori Modal Axelry Di sini Saya punya apa Saya punya Mask Dan kita sudah tahu Bahwa jika ada Mask Dan teman-teman Modal Axelry Yang lain itu Verb yang mengikutinya Harus dalam bentuk Best Tapi di sini Saya punya apa Tekan Tekan itu Bentuk apa Verb Tree Atau Past participle Past participle Sudah tepat Belum Yang benarnya adalah Must Take Saja Tanpa Adanya Penambahan Apapun Oke Jadi bisa dipahami Good Nah Rumusnya berarti adalah Jika ada Modal Axelry Modal Axelry Dia harus diikuti oleh Best form Best form Tanpa ada Penambahan Apapun Tidak boleh Bentuk present Di belakangnya Tidak boleh Tidak boleh Bentuk present Dengan tambahan S Di belakangnya Tidak boleh Bentuk present Participle Pakai Ink Di belakangnya Tidak boleh Dalam bentuk Past Di belakangnya Tidak boleh Dalam bentuk Past Participle Di belakangnya Harus Dalam bentuk Best Form Oke Bisa dipahami Nah Kita langsung Masuk ke Latihannya Yang Tentang Materi Modal Axelry Ini Atau Will Will Can Could May Might Should Must Atau Have To Kita ulangi lagi Bahwa setelah Modal Axelry Itu Verb yang Mengikutinya Harus dalam Bentuk Best Tidak ada Penambahan Bisa tidak Bentuk Present Setelah Modal Itu No Bisa tidak Bentuk Present Participle No Atau Bisa tidak Dalam bentuk Past Past Tidak Juga Dalam bentuk Past Participle Tidak Juga Bisa Semuanya Harus Diikuti Oleh Bentuk Best Form Nah Kita lihat Halaman 77 Latihan Kita yang Ketiga Exercise Size 32 Kita Lihat Dulu Yang Pertama Yang Kita Lihat Adalah Ada Tidak Kategori Will Dan Teman Temannya Di Sini Nomor Satu Saya Punya Satu Saya Punya Might Masuk Kategori Lower Apakah Sudah Bentuk Dasarnya Yes Ini Sudah Bentuk Best Jadi Kalimat Nomor Satu Itulah Alasannya Kenapa Correct Lower Itu Adalah Kata Kerja Dasar Oke Nomor Dua Saya Punya Will Dan Kita Tahu Harus Diikuti Oleh Best Form Lihat Di Belakangnya Apakah Sudah Best Form No Ada Tambahan Es Salah Doh Sebab Itu Jawabannya Adalah Incorrect Harusnya Dia Bentuknya Adalah Best Form Nah Nomor Tiga Nomor Tiga Nggak Usah Kita Kerjakan Karena Jarang Sekali Bentuk Kalimat Toffle Itu Bentuk Kalimat Tanya Nomor Empat Oh Saya Ada Can Saya Ada Can Diikuti Oleh Best Form Apakah Best Form Yang mana Yang kita Lihat B Atau Improve B Apakah Ini Bentuk Dasar Yes B Itu Dia Bentuk Dasar Bentuk Present Is MR Bentuk Past Was Where Bentuk Past Partisiple Adalah Bin Jadi Ini Jangan Lupa Ini Jangan Lupa Oke Bentuk Dasar Itu Nomor Empat Iya B Bentuk Dasar Itu Jawabannya Adalah Correct Nomor Lima Lihat Lagi Kategori Modal Kita Ada May Dan Saya Punya Klik Apakah Sudah Bentuk Best Form No Karena Ada Tambahan S Tambahan S Itu Bentuk Present Jadi Kalimat Nomor Lima Adalah Incorrect Nomor Enam Oke Nomor Enam Lihat Si Modal Kita Ada Mas Lalu Diikuti Oleh B Yang mana Yang kita Lihat Tadi Bukan What Third Ya Tapi B Karena B Ini Tergolong Kata Kerja Ya B Sudah Bentuk Dasar Sudah Jadi Jawaban Nomor Enam Adalah Correct Nomor Tujuh Mana Modal Saya Ada Could Diikuti Oleh Bentuk Best Apakah Sudah Bentuk Dasarnya Ini Sudah Ini Nomor Tujuh Jawabannya Adalah Correct Nah Nomor Delapan Tujuh Tujuh Kerjakan Karena Jarang Sekali Bentuk Kalimat Tovel Bentuk Kalimat Tanya Nomor Sembilan Sekarang Ada Will Saya Punya Will Disini Lalu Deport Apakah Sudah Bentuk Best Sudah Berarti Nomor Sembilan Jawabannya Correct Nomor Sepuluh Sekarang Can Saya Punya Can Disini Disini Bentuk Dasar Apakah Has Bentuk Dasar Nah Has Ini Adalah Bentuk Dasarnya Bentuk Dasar Has Itu Adalah Have Jadi Has Itu Bukan Bentuk Dasar Ya Ini Has Itu Berasal Dari Have Jadi Bentuk Dasarnya Adalah Have Bukan Has Jadi Nomor Sepuluh Jawabannya Adalah Incorrect Bisa Dipahami Nah Sebelum Kita Kerjakan Latihan Yang Akan Kita Upload Nah Saya Mau Review Dulu Ini Untuk Mengingatkan Kita Kembali Ada Tiga Hal Yang Kita Bahas Pada Materi Kita Yang Pertama Part A Yaitu Tentang Form Atau Bentuk Dari Kata Kerja Itu Ada Bentuk Yang Best Form Bentuk Yang Present Bentuk Yang Present Participle Bentuk Yang Past Dan Bentuk Yang Past Participle Nah Penggunaan Kata Kerja Itu Sesuai Dengan Kriteria Yang Telah Saya Jelaskan Sebelum Ini Yang Pertama Kita Akan Melihat Kata Bantu Apakah Ada Kata Bantu Dalam Kalimat Itu Kata Bantu Have Has Having Dan Had Nah Kata Bantu Ini Harus Diikuti Oleh Bentuk Kata Kerja Past Participle Atau Bentuk Kata Kerja Ketiga Oke Itu Yang Kita Ingat Jadi Kita Lihat Kalimat Yang Kita Baca Itu Ada Kategori Apa Dan Apa Pasangan Bentuk Kata Kerjanya Nah Kemudian Yang Kedua Jika Di Kalimat Yang Kita Baca Itu Ada Am Is Are Was Where Be Been Being Ini Maka Kata Kerja Yang Mengikutinya Bisa Dalam Bentuk Present Participle Ini Bentuk Pola Verb Ink Maknanya Aktif Oke Atau Dalam Bentuk Past Participle Ini Adalah Bentuk Yang Ketiga Atau Maknanya Adalah Makna Kalimat Pasif Pastikan Dulu Dia Berada Di Posisi Present Participle Atau Past Participle Kalau Sudah Itu Baru Cek Kemaknanya Selain Dari Present Participle Atau Past Participle Yang Mengikuti To Be Ini Kalimat Ini Salah Nomor Tiga Jika Kalimat Yang Kita Baca Itu Membawa Modal Auxiliary Maka Kata Kerja Yang Mengikuti Modal Auxiliary Itu Adalah Dalam Bentuk Best Form Tanpa Ada Penambahan Penambahan Seperti Bentuk Kata Kerja Yang Lainnya Latihan Kita Yang Keempat Ini Adalah Exercise Skill 3032 On Page 77 Ini Untuk Disalin Kedalam Buku Catatan Atau Latihan Yang Untuk Kita Upload Kedalam Drive Masing-masing Latihan Yang Sebelum Itu Tidak Dikerjakan Untuk Di Upload Tapi Untuk Kita Latihkan Bersama Sama Sehingga Lebih Cepat Mengerjakannya Dan Lebih Lebih Terasa Gampang Menjelaskannya Bagi Saya Begitu Latihan Yang Halaman 77 Exercise Skill 30 Dan 32 Ini Yang Untuk Di Upload Berserta Analisanya Berserta Juga Jumlah Benarnya Tapi Tolong Jangan Jumlah Benarnya Saja Saya Jadi Susah Membedakan Mana Yang Benar Benar Menganalisa Karena Sebagian Tidak Ada Centang Benarnya Banyak Sekali Tiba-tiba Jumlah Benarnya Sepuluh I don't Know How Come Kalau Tidak Ada Ini Dia Salah Kok Dibikin Benar Juga Ada Kecirigaan Negatif Bagi Saya Jadi Untuk Membuat Ini Lebih Terasa Jujur Begitu Dicatat Soalnya Dianalisa Kalau Benar Sesuai Kunci Jawabannya Centang Benar Kalau Salah Salah Sehingga Saya Tidak Bersuuzon Kepada Mahasiswa Jadi Saya Memberikan Nilai Yang Benar Benar Diberikan Pula Ke Saya Proses Nomor Satu Sampai Nomor Sepuluh Dikerjakan Seperti Biasa Dianalisa Lalu Dibikin Korek Atau Inkorek Ini Masih Korek Dan Inkorek Yang Soal Sepuluh Ini Menguji Pemahaman Kita Tentang Tiga Hal Ini Kata Kerjaman Yang Kita Pakai Kan Mungkin Dengan Kategori Yang Pertama Atau Dengan Kategori Yang Kedua Kalimat Yang Nomor Sepuluh Nomor Ini Atau Dengan Kategori Yang Ketiga Jadi Masing-masing Harus Dipilah Baik-baik Lalu Dilihat Baik-baik Kata Kerja Yang Mengikutinya Apa Untuk Memudahkan Saya Saya Bantu Bantu Mengerjakan Nomor Satu Dan Nomor Dua Biar Proses Pengerjaannya Sama Nomor Satu Kita Baca Baik-baik Kita Membaca Baik-baik Itu Harus Selalu Kita Lakukan Gak Boleh Langsung Oh Ini Yang Salah Gak Boleh Nomor Satu Kira-kira Yang Di Uji Apakah Kategori Yang Pertama Kategori Yang Ketiga Kedua Atau Kategori Yang Ketiga Kalau Kita Baca I Have Gave You All I Have Gave You All The Money That I Have Kategori Yang Pertama Karena Disini Ada Kata Bantu Have Kita Tahu Sekarang Kata Bantu Have Itu Harus Diikuti Oleh Past Partisiple Past Partisiple Itu Bentuk Yang Ketiga Lihat Setelah Have Ini Ada Bentuk Keberapa Gap Gap Itu Bentuk Keberapa Dari Give Gap Gap Ini Bentuk Yang Kedua Jadi Sesuai Materi Atau Teori Yang Kita Pelajari Ini Kalimatnya Adalah Kalimat Yang Incorrect Harus Harus Bentuk Bentuk Ketiga Apa Bentuk Yang Ketiga Ketiganya Ket Vant Nah Kemudian Mungkin Melihat Have Disini Apakah Have Disini Kata Bantu No Have Disini Bukan Kata Bantu Tapi Kata Kerja Yang Artinya Memiliki Nah Have Yang Harus Diikuti Oleh Past Partisiple Itu Adalah Have Yang Merupakan Kata Bantu Jadi Have Tambah Lagi Verb Di Belakangnya Kalau Have Yang Menjadi Kata Kerja Gak Ada Lagi Verb Di Belakangnya Bisa Dipahami Nomor Dua Sekarang Lihat Nomor Dua Lalu Baca Baik Baik The Articles Were Put In The Newspaper Before He Was Able To Stop Production The Articles Were Put In The Newspaper Before He Was Able To Stop Production Kalau kita Baca Ini Menguji Kita Apakah Untuk Yang Satu Untuk Pemahaman Yang Kedua Atau Pemahaman Yang Ketiga Oke Untuk Pemahaman Kita Yang Kedua Tentang Apa To Be Nah Setelah To Be Tadi Kita Pahami Setelah To Be Itu Ada Present Partisiple Atau Past Partisiple Ya Nah To be Sudah Ada Lihat kata Kerja Di Belakangnya Put Put Itu Apakah Sudah Kategori Antara Dua Kategori Itu Past Partisiple Ya Past Partisiple Ini adalah Bentuk Ketiga Setelah Masuk Kategori Kita Lihat Apakah Tepat Maknanya Memang Makna Aktif Atau Makna Pasif Di Artikel Put Berarti Ini Di Artikel Diletakkan Di Artikel Meletakkan Mungkin Atau Tidak Tidak Mungkin Si Artikel Melakukan Aktifitas Itu Oke Jadi Jawaban Nomor Dua Ini Adalah Correct Nah Begitu Prosesnya Baca Baik Baik Nomor Tiga Oke Lalu Tentukan Kategori Mana Yang Diuji Setelah Tau Kategori Yang Diuji Lihat Ketentuannya Dan Tentukan Correct Atau Incorrect Nah Baiklah Jawaban Untuk Exercise Skill 30 Dan 32 Ini Bisa Dilihat Di Sini Nomor Satu Jawabannya Tadi Sudah Ya Incorrect Nomor Dua Correct Nomor Tiga Correct Empat Incorrect Lima Incorrect Enam Correct Tujuh Correct Delapan Incorrect Sembilan Incorrect Dan Sepuluh Juga Incorrect Jangan Lupa Dilihat Kategori Mana Yang Salah Kalau Salah Kalau Sudah Benar Pertahankan Pemahaman Itu Kalau Ada Yang Salah Lihat Di Kategori Mana Yang Salah Kategori Have Dan Teman Temannya Atau Kategori To be Dan Teman Temannya Atau Kategori Modal Auxiliary Dan Teman Temannya Baca Baca Alhamdulillah Dulu Kalau Sudah Benar Jangan Langsung Gampang No Nanti Masuk Soal Lain Nanti Salah Lagi Ya Nah Ini Latihan Yang Pertama Yang Di Upload Baru Menentukan Correct Atau Incorrect Karena Soal Toffle Kita Bukan Masalah Correct Atau Incorrect Tentu Kita Uji Kebentuk Soal Aslinya Dalam Toffle Itu Bagaimana Buka Buku Halaman 78 Disana Adalah Latihan Yang Selanjutnya Untuk Di Upload Kedalam Google Drive Yaitu Toffle Exercise Skill 30 Dan 32 Dalam Bentuk Soal Toffle Yang Sebenarnya Nah Jadi Semua Soal Ini Halaman 78 Itu Disalin Lalu Baca Baik Baik Tentukan Kategorinya Kategori 1 2 Atau 3 Yang Diuji Kemudian Lihat Mana Yang Salah Karena Fokus Kita Ke Verb Lalu Berhati-hati Ketiga Kategori Itu Dulu Agar Terasa Kemampuannya Tapi Kita Mesti Tekankan Bahwa Nanti Soal Toffle Yang Sebenarnya Tidak Akan Mungkin Ini Soal Nomor Empat Tentang Ini No Dia Dicampur Aduk Atau Latihan Dikerjakan Dengan Baik Sehingga Terlatih Lagi Untuk Mengerjakan Salah Toffle Ada Sepuluh Nomor Itu Sepuluh Nomor Satu Ada Dari Alice Sampai Nomor Sepuluh Untuk Memudahkan Kita Ini Aja Kerjakan Nomor Satu Dan Nomor Dua Yang Mana Yang Salah Oke Nomor Satu Kita Lihat Alice In Wonderland First Published In 1865 Has Seen Being Translated Into 30 Language Nah Disini Kira-kira Dia akan Menguji Kita Tentang Apa Has Dan Teman-temannya Atau Tentang To Be Kira-kira Kalau Dilihat Atau Ini Tentang Model Auxiliary Oke Ini Menguji Kita Tentang Si Ini Setelah Have Had Dan Teman-temannya Yang Ini Oke Yang Kita Tahu Bahwa Setelah Itu Akan Diikuti Oleh Bentuk Yang Past Partisipal Ternyata Setelah Si Has Ini Yang Ada Adalah Ini Kata Bantu Aja Enggak Usah Kita Fikirkan Kalau Ini Ada Being Itu Bentuk Apa Present Partisipal Bentuk Past Partisipal Apa Being Jadi Nomor Satu Itu Jawaban Yang Salahnya Adalah Jawaban Yang C Oke Nomor Dua Sekarang Kita Lihat Yang 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 Di Diuji Adalah Tentang Tubi Dan Teman Temannya Setelah Tubi Itu Harusnya Ada Apa Present Partisipal Atau Past Partisipal Sementara Di kalimat kita Kita Punya Pola Yang Base Form Apakah Sudah Tepat Belum Harusnya Dia Antara Was Establishing Atau Was Established Kalau Kita Lihat Ini Sudah Pasti Salah Ini Salah Jawabannya Begitu Pula Mengerjakan Nomor Tiga Sampai Dengan Nomor Sepuluh Kunci Jawabannya Untuk Soal Itu Adalah Nomor Satu C Charlie Dua Charlie Tiga Charlie Empat Delta Lima Bravo Enam Delta Tujuh Delta Delapan Bravo Sembilan Delta Dan Sepuluh Adalah Delta Jangan Lupa Dihitung Jumlah Benarnya Berapa Untuk Kita Upload Kedalam Drive Oke Nah Sekarang Saya Masuk Ke Ini Ada Sekarang Saya Berikan Itu Latihan Mandiri Dan Latihan Mandiri Ini Tidak Untuk Dikerjakan Di Upload No Tidak Dikumpulkan Silahkan Berlatih Secara Mandiri Untuk Menjawab Soal Soal Pada Toffel Review Exercise 1 Sampai 32 Untuk Latihan Ini Nomor 4 5 Dan 7 Tidak Dikerjakan Karena Itu Pola Tidak Normal Kunci Jawaban Silahkan Minta Via WA Ke Saya Dan Selamat Berlatih Saya Adakan Latihan Mandiri Ini Karena Minggu Depan Saya Akan Mengadakan Quiz Ya Minggu Depan Saya Akan Mengadakan Quiz Bagaimana Bentuk Quiz Nanti Setelah Pertemuan Ini Secara Terpisah Akan Saya Informasikan Jadi Ada Latihan Untuk Dikumpul Kan Sudah Saya Beri Dikumpul Berarti Untuk Dikumpul Kalau Latihan Mandiri Berarti Itu Latihan Untuk Persiapan Menuju Quiz Tidak Usah Dikerjakan Sekarang Ketika Free Kerjakan Latihan Mandiri Agar Terlatih Juga Mengerjakan Soal Soal Persiapan Menuju Quiz Pada Part B Ini Part A Kita Menjelaskan Tentang Form Of The Verb Jenis Jenis Verb Itu Dan Ditempatkan Ketika Dalam Keadaan Apa Nah Sekarang Part B Kita Akan Membahas Tentang Problem With The Use Of The Verb Ini Yang Sering Muncul Pertanyaan Di Kelas Miss Kalau Tensis Yang Kata Sebelah Sini Simple Present Ini Harus Simple Present Juga Atau Simple Past Past Juga Ini Penggabungan Dua Tensis Minimal Pada Dalam Satu Kalimat Akan Dibahas Disini Apakah Benar Begitu Atau Bagaimana Teorinya Di Problem With The Use Of Verb Ini Dalam Problem With The Use Of Verb Ini Kita Masuk Dulu Bagian Yang Pertama Yaitu Membahas Ketika Ada Tensis Past Ten Digunakan Berbarengan Dengan Present Verb Past Digunakan Berbarengan Dengan Verb Present Verb Past Kita Mesti Ingat Lagi Ini Bentuknya Ada Bentuk Regular Ada Bentuk Irregular Ini Adalah Bentuknya Kalau Present Ada Penambahan S Biasanya Dalam Akhir Kalimat Atau Akhir Kata Is Atau I Es Kalau Past Ten Kalau Past Ten Ini Maknanya Adalah Kejadian Ini Sudah Berlalu Ya Sudah Berlalu Dan Present Ini Maknanya Adalah Sekarang Ya kan Masa Sekarang Masa Sekarang Jadi Penggunaan Tensis Ini Bagaimana Di Dalam Kalimat Toffo Karena Bisa Saja Yang Diuji Itu Bukan Form Of The Verb Tapi Penggunaan Verb Ini Dalam Logika Pemahaman Kata Di Bahasa Inggris Karena Kata Itu Berbeda Untuk Past Dan Present Dalam Bahasa Inggris Kalau Kita Kan Makan Hari Ini Makan Sekarang Makan Besok Sama Aja Kalau Disini Berbeda Jadi Ketika Kita Melihat Atau Membaca Verb Dalam Bentuk Pas Di Fikiran Kita Ini Kejadiannya Sudah Berlalu Ya Baik Berlalunya Sudah Masa Lalu Atau Sudah Lewat Dari Saat Kita Berbicara Gitu Kalau Present Berarti Itu Sekarang Masa Sekarang Disini Kita Lihat Untuk Yang Pertama Kita Mesti Mengetahui Bahwa Jika Dalam Kalimat Yang Kita Baca Itu Dalam Kalimat Yang Kita Baca Itu Satu Verb Dalam Bentuk Past Satu Verb Dalam Bentuk Past Dan Satu Lagi Verbenya Dalam Bentuk Present Bentuk Past Yang Mana Sudah Mulai Harus Paham Bentuk Present Yang Mana Sudah Mulai Harus Paham Karena Mulai Dari Sinilah Identifikasi Kita Nah Jika Menemui Ini Dalam Kalimat Yang Kita Baca Di Soal Topol Itu Satu Kalimat Dalam Bentuk Present Katanya Dan Dalam Kalimat Itu Juga Satu Katanya Lagi Dalam Bentuk Past Kemungkinan Kalimat Itu Adalah Incorrect Kemungkinan Ya Tidak Selalu Ini Kemungkinan Kalimat Adalah Incorrect Contohnya Bagaimana Lihat Kalimat Ini He Took The Money When He Wants It He Took The Money When He Wants It Kalimat Ini Mempunyai Dua Verb Dalamnya Satu Dalam Bentuk Pas Maknanya Sudah Berlalu Satu Lagi Dalam Bentuk Present Maknanya Makna Sekarang Tadi Sesuai Teori Yang Kita Sampaikan Bahwa Jika Menemui Kalimat Satu Katanya Dalam Bentuk Pas Dan Satu Katanya Lagi Dalam Kata Kerjanya Dalam Bentuk Present Kemungkinan Kalimatnya Adalah Salah Oke Karena Tidak Logis Jadi Kalimatnya He Took The Money Dia Took The Money Sudah Berlalu When He Wants It Dia Menginginkannya Sekarang Gak logis Dia Butuhnya Kemarin Misalnya Atau Masa Lalu He Wants It Dia Dia Tuk Mengambilnya Masa Lalu He Wants Dia Maunya Sekarang Gak Logis Kalimatnya Itu Yang Dimaksudkan Bahwa Jika Ketemu Yang Begini Satu Kata Kerjanya Dalam Pas Satu Kata Kerjanya Lagi Dalam Present Kemungkinan Kalimatnya Incorrect Kemungkinan Bagaimana Kita Mengetahui Dia Incorrect Nggak Logis Dia Itu Kalau Dia Incorrect Ya Nah Kemungkinannya Kalimat itu Harus Sama-sama Di Dalam Dua-duanya Itu Dua-duanya Dalam Bentuk Sama-sama Pas Kalau He Took The Money When He Wants It Dua-duanya Terjadi Pada Masa Lalu Jadi Logis Kalimatnya Nggak Ada Masalah Jadinya Atau Kalimatnya Itu Dua-duanya Harus Dalam Bentuk Present He Takes The Money Sekarang When He Wants It Sekarang Juga Jadi Logis Makna Kalimatnya Itu Dia Nah Tadi Saya Bilang Bahwa Jika Ketemu Satu Kalimat Katanya Kata Kerjanya Dalam Past Dan Juga Dalam Present Kan Kemungkinan Incorrect Ya Dari Dari Mana Kita Tahu Incorrect Karena Nggak Logis Maknanya Tapi Bisa Jadi Si Kalimat Ini Punya Satu Verb Dalam Past Juga Dan Punya Satu Lagi Verb Dalam Present Tapi Maknanya Logis Jadinya Kalimatnya Benar Bagaimana Contohnya Coba Coba Baca Yang Disini I Know That He Took The Money Yesterday Satu Kalimat Dalam Satu Kata Dalam Present I Know Saya Tahunya Sekarang I Know That He Took Dia Ngambil He Took The Money Yesterday Saya Tahunya Sekarang Dia Mengambil Uangnya Kemarin Kalau Begini Logis Enggak Kalimatnya Logis Iya Jadi Mengetahui Bahwa Present Kalimat Yang memiliki Kata kerja Past Dan Present Di Dalamnya Benar Atau Tidak Dengan Cara Melihat Logis Atau Tidak Kalimatnya Bayangkan Aja Kalau Dalam Bentuk Past Berarti Masalah Luni Kalau Present Sekarang Coba Dikombinasikan Nah Disini Memang Harus Pakai Logis Tidak Logis Dengan Cara Mentranslate Maknanya Bukan Keseluruhan Kalimatnya Kita Translate Tapi Maknanya Bisa Dia Pahami Nah Jadi Kesimpulannya Adalah Past Verb Dengan Present Verb Punya Dua Kemungkinan Satu Incorrect Kalau Maknanya Tidak Logis Satu Correct Jika Jika Maknanya Logis Dari Mana Itu Dilihat Dari Menilai Makna Itu Dengan Proses Sedikit Translation Kita Harus Mengingat Bahwa Kalau Pola Kalimat Atau Verb Ini Adalah Pas Berarti Sudah Berlalu Kalau Present Berarti Sekarang Coba Dianalisa Di Kepala Kita Sendiri Apakah Logis Atau Tidak Begitu Prosesnya Oke Yang Benar Itu Adalah Pas Satu Verb Yang Lain Juga Pas Atau Present Satu Verb Yang Lain Juga Present Nah Ini Jika Penggunaan Dua Tenses Ini Saja Present Dan Pas Nah Begitu Pola Menganalisanya Oke Nah Sekarang Kita Sehingga Kita Bisa Memahami Penjelasan Saya Yang Tadi Nomor Satu Kita Lihat Nomor Satu Ini Kita Mesti Fokus Mencari Verb Ya Verbnya Ada Dua Disini Bentuk Verbnya Dalam Bentuk Pas Dan Bentuk Verbnya Dalam Present Kita Melihat Correct Atau Incorrect Kalau Dia Sama Sama Present Dua Duanya Benar Kalau Dia Sama Sama Pas Dua Duanya Benar Kalau Dia Pas Dan Present Dicek Logis Atau Tidak Kalimatnya Dengan Proses Seperti Apa Kita Mesti Ketahui Kalau Pas Itu Satu Bentuknya Harus Tahu Yang Kedua Maknanya Dia Sudah Berlalu Kalau Present Satu Bentuknya Harus Tahu Maknanya Juga Harus Tahu Nomor Satu Verb Kita Yang Pertama Adalah Ini Present Tell Present Lalu Ask Past Nah Bisa Seperti ini Kan Kemungkinan Tidak Benar Sesuai Penjelasannya Tadi Tapi Kalau Maknanya Logis Dia Menjadi Benar Kita Lihat Maknanya I Tell Him Dia Mengatakannya Sekarang When He Ask The Question Ask Me The Question Mengatakannya Sekarang Pada Saat Dit Tanya When He Ask Sudah Berlalu Mungkin Enggak Itu Dia Mengatakan Kebenarannya Sekarang Pertanyaannya Di Masa Lalu Ya Enggak Mungkin Incorrect Tidak Logis Dia Itu Dia Agak Sedikit Ini But Translation Tapi Ini Menyenangkan Kalau Kita Paham Konsep Dari Present Dan Konsep Dari Past Lalu Berfikir Nomor Dua I Understand That You Were Angry Understand Ini Present Lalu You Were Angry Were Ini Adalah Bentuk V Dari Past I Understand Sekarang You Were Angry Nya Angry Nya Lalu Saya Sekarang Mengerti That You Were Angry Kemarin Atau Yang Lalu Itu Kamu Marah Correct Logikanya Correct Jadi itulah Sebabnya Nomor Satu Dan Nomor Dua Itu Jawabannya Incorrect Dan Correct Kita Lihat Nomor Tiga Kita Mesti Garis Bawahi Dulu Verb Verb Yang Pertama Was Dalam Bentuk Past Lalu Goes Dalam Bentuk Present When He Was Child He Was He Always Goes To Circus Child When He Was Child Udah Berlalu He Always Sekarang Dia Ke Sirkus Kan Nggak Logis Jadi Nomor Tiga Jawabannya Adalah Incorrect Nggak Logis Kan Dia Kecil Waktu Kecil Lalu Pergi Ke Sirkus Sekarang Kan Nggak Mungkin Itu Terjadi Nggak Logis Nah Sekarang Nomor Empat Tandai Dulu Verb Read Read Dan Road Read Ini Ada As Ending Berarti Ini Present Lalu Word Ini Bentuk Kedua Adalah False Boleh Seperti Ini Kemungkinan Incorrect Tapi Kita Lihat Apakah Maknanya Logis Atau Tidak Last Semester He Reads Seven Book Reads Ini kan Sekarang Katanya Masa Lalu And Wrote Five Papers Nggak Mungkin Last Semester Sekarang Dia Baca Dan Yang Lalu Dia Nulis Nggak Mungkin Nomor Nomor Empat Jawabannya Adalah Incorrect Nomor Lima Steve Wakes Up Early In The Morning Verb Nya Adalah Wakes Lalu Went To Work Early Nomor Lima Wakes Ini Present Lalu Went Itu Adalah Past Steve Wakes Sekarang In the Morning Because He Went Pergi Bangunnya Sekarang Perginya Yang Lalu Nggak Mungkin Nggak Logis Jadi Jawabannya Adalah Incorrect Nomor Enam Verb Adalah Study Lalu He Is Study Ini Adalah Past Lalu He Is Ini Is Adalah Present Nggak Nggak Mungkin Incorrect Kemungkinan Incorrect Tapi Kita Lihat Maknanya Mark Studied At University Dulu Dulu Dia Belajar Di American University When He Is Sekarang Dia Di Washington Nggak Logis Jadinya Belajarnya Yang Lalu Di American University When He Is Sekarang Dia Di Washington Nggak Mungkin Juga Oke Correct Jawabannya Nomor Tujuh Kita Lihat Is Telling Ini Adalah Present Ya Lalu He Did Not Have Ini Adalah Past Kemungkinan Kan Tidak Benar Tapi Kita Lihat Maknanya He Is Telling The Teacher Dia Sedang Telling The Teacher Mengatakan Ke Teacher Why He Did Not Have Time To Finish The Work Nomor Tujuh Jawabannya Make Sense Nggak Sekarang Ini Dia Sedang Telling The Teacher Why He Did Not Have Time Yang Pada Saat Itu Nggak Dia Punya Waktu Untuk Finish Hard Work Oke Correct Logis Jawabannya Logis Penyataannya Nomor Delapan He Put Ini Dalam Bentuk Past Lalu Mana Verb Ini Dalam Bentuk Present Oke Put Dalam Bentuk Past Present Goes He Put Some Money Pada Saat Yang Lalu Dia Put Some Money In His Account When He Goes To Bank Perginya Sekarang Logis No Put Money Ketika Sekarang Pergi Pada Put Sudah Berlalu Goes Sekarang Nggak Mungkin Jadi Nomor Delapan Jawabannya Adalah Incorrect Nomor Sembilan Keep Ini Present Lalu Because He Intended Ini Bentuknya Adalah Pas Kemungkinan Gimana Salah Tapi Kita Cek Dulu Benar Nggak Ini Salah Tom Keep Studying Hard Sekarang Ini Dia Keep Studying Hard Because He Intended To Go To Dental Course Sekarang Dia Belajarnya Karena Yang Kemarin Dia Bertujuan Masuk Kedokteran Gigi Belajarnya Sekarang Oke Salah Nggak Mungkin Nggak Logis Dia Eh Sorry Salah Nggak Logis Dia Incorrect Jawabannya Nomor Sepuluh She Is Lalu She Is Where She Is Today Because She Work Hard When She Was Students Nah Ini Terbagi Dua Kita Lihat Ini Kita Pisah Ini Kalimat Adverb She Is Dengan Is Present Present Dengan Present Lalu Ini Past Dengan Past She Is Where She Is Today Sekarang Sekarang Kan Because She Work Hard Karena Work Hard Kemarin Itu Ketika She Was Students Juga Kemarin Nomor Sepuluh Ini Logis Maknanya Jadi Jawabannya Adalah Correct Nah Untuk Bagian Yang Kedua Kita Akan Membahas Penggunaan Have Dan Had Di Dalam Memudahkan Kita Melihat Nanti Benar Atau Tidakkah Kalimat Yang Kita Baca Jika Ada Have Atau Had Ini Sebelum Itu Saya Mau Menjelaskan Dulu Bahwa Have Ini Adalah Kata Bantu Pada Tenses Present Perfect Tidak Hanya Have Saja Tapi Ada Juga Kata Bantunya Adalah Has Tergantung Subjeknya Have Itu I You They We Has Itu Adalah She He It Atau Jika Bendanya Tunggal Nah Yang Kedua Ada Head Head Juga Merupakan Kata Bantu Kata Bantu Untuk Tenses Past Perfect Past Perfect Dan Kita Akan Melihat Siapakah Pasangan Untuk Present Perfect Ini Jika Dalam Kalimat Itu Ada Dua Verb Dan Siapakah Pasangan Dari Head Past Perfect Ini Jika Di Dalam Kalimat Yang Kita Baca Itu Ada Dua Verb Right Nah Saya Langsung Masuk Ke Kuncinya Saja Biar Lebih Gampang Have Dan Has Untuk Tesis Present Perfect Ini Pasangannya Adalah Pasangannya Itu Adalah Simple Present 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 Pasangannya Dan Tidak Akan Mungkin Atau Incorrect Dia Jika Si Present Perfect Ini Berpasangan Dengan Past Kalau Dia berpasangan Dengan Past Berarti Ini Incorrect Atau Tidak Akan Mungkin Akan Mungkin Dia Di Pasangannya Adalah Present Dan Si Had Di Kalimat Past Perfect Ini Kata Bantu Had Dalam Kalimat Past Perfect Itu Akan Berpasangan Dengan Past Verb Pasangannya Jika ada Verb lain Itu Adalah Past Dan Tidak Mungkin Dia Akan Berpasangan Dengan Present Tidak Akan Mungkin Atau Incorrect Nah Ini Kuncinya Pasangannya Adalah Present Perfect Jika Ada Dua Verb Nanti Adalah Present Dan Past Perfect Ada Head Dan Bentuk Ketiga Pasangannya Adalah Past Dan Tidak Mungkin Present Perfect Berpasangan Dengan Past Dan Past Perfect Itu Berpasangan Dengan Present Perfect Itu Kata Kuncinya Ya Bisa Dipahami Saya Langsung Masuk Kata Kuncinya Saja Biar Paham Oke Pengecualian Sekarang Pengecualian Tadi Saya Bilang Bahwa Si Present Perfect Present Perfect Ini Pasangannya Adalah Present Tidak Akan Mungkin Pasangannya Adalah Past Ten Nah Kecuali Jika Dalam Kalimat Itu Membawa Time Expression Sins Nah Ini Boleh Dia Berpasangan Kalau Pengecualian Jika Ada Kata Keterangan Sin Maka Dibolehkan Present Perfect Perfect Ini Berpasangan Dengan Past Tense Ini Bisa Oke Bisa Dipahami Nah Ini Kata Kucing Langsung Langsung Dipikirkan Dianalisa Jika Have Has Kata Bantu Jangan Lupa Disini Tambah Bentuk Ketiga Ini Juga Ditambah Bentuk Ketiga Ini Kata Bantu Saja Yang Dua Ini Have Sama Had Ini Cuman Kata Bantu Saja Di Belakangnya Harus Ada Verb Ketiga Jika Ada Verb Lainnya Dalam Kalimat Itu Maka Untuk Have Has Kata Bantu Present Perfect Pasangannya Adalah Present Tense Tidak Akan Mungkin Past Ten Mungkin Pasangannya Past Ten Jika Di Kalimat Itu Ada Kata Keterangan Since Dan Yang Kedua Kata Bantu Head Tambah Bentuk Ketiga Atau Tensis Past Perfect Ini Jika Ada Verb Lain Dalam Kalimat Itu Maka Verb Nya Harus Dalam Bentuk Past Tense Tidak Mungkin Atau Tidak Benar Si Past Perfect Ini Pasangannya Adalah Present Karena Maknanya Jadi Tidak Logis Menghafalkan Rumus Ini Akan Membantu Kita Menganalisa Beberapa Soal Yang Membawa Masalah Penggunaan Tensis Yang Bersamaan Kita Lihat Selanjutnya Latihan Mengenai Si Penggunaan Health Dan Head Ini Secara Benar Ulangi Lagi Rumus Sebelum Kita Masuk Kedalam Latihan Ini Latihan Kita Analisa Bersama Sama Juga Nomor Satu Kita Tandai Si Ininya Ya Health Light Lalu Ada R Sudah Tepat Sudah Oleh Sebab Itu Jawabannya Adalah Correct Saya Tulis Present Perfect Perfect Pasangannya Memang Adalah Present Sudah Tepat Nomor Dua Kita Lihat Lagi Had Been Rejected Sama Is Ini Had Past Perfect Ini Is Present Mungkin Nggak Past Perfect Dengan Present Nggak Mungkin Jadi Jawabannya Adalah Incorrect Nomor Tiga Tandai Lagi Have Registered Lalu The Semester Started Contacted Ini Kalimatnya Adalah Present Perfect Disini Adalah Past Apakah memang Present Perfect Itu pasangannya Past No Jadi Jawabannya Adalah Incorrect Nomor Empat Cek Lagi Si Had Purchased Contacted Kita Ingat Ini Apa Past Perfect Ini Adalah Past Benarkah Past Perfect Pasangannya Past Ya Benar Jadi Jawabannya Adalah Correct Nomor Lima Sekarang Set That Set That Ini Nggak Usah Kita Analisa Karena Ini Pola Kalimat Ini Tidak Langsung Nggak Kita Analisa Yang Kita Analisa Begin Ininya Head Finish When You Finish Nah Ininya Kita Analisa Yang Pernyataan Kalimat Langsung Se Said T 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 ini kita akan bahas tentang the use of correct tense with time expression, jadi penanda tensisnya apa dengan cara melihat time expressionnya saya langsung aja ke kata kuncinya atau kesimpulan untuk yang mesti kita pahami tensis dan time expressionnya apa kalau mau lihat di buku itu ada halaman 83 past tense tense is past tense saya bagi 3 simple past eh sorry saya salah deh saya bagi 3 dulu yang pertama adalah past perfect lalu yang kedua adalah simple past dan yang ketiga adalah present perfect nah ini kan yang sering muncul sekali di dalam toffol itu present perfect simple past past perfect sorry simple past dan present perfect dan masing-masing ini harus kita ketahui ciri-ciri keterangan waktunya untuk past perfect itu keterangan waktunya ini sering diawali dengan by by apapun lah by the time atau by 1920 seperti contoh yang di buku ini penanda bahwa tensisnya harusnya adalah past perfect past perfect kalau simple past itu biasanya biasanya yang pakai ago two years ago two days ago atau yang pakai last last year last month atau jelas sekali dia menandakan in tahunnya berapa in 2014 atau di tahun yang berapa lagi mungkin yesterday juga ya yesterday dan yang lain-lain ya kalau ini saya sudah yakin tahu kalau present perfect itu akan ditandai dengan keterangan waktu since since mungkin since disebut nih 1920 seperti yang di buku atau lately nah ini yang paling sering sekali muncul di TOEFL test keterangan waktu untuk tiga tensis ini bagaimana cara mengaplikasikannya mesti tahu tensisnya dan keterangan waktunya baru bisa dilihat right ini yang mesti dipahami nah kita lihat contohnya langsung aja biar kita bisa lebih paham nih nomor satu keterangan waktu kita lihat dulu last night last 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 itu keterangannya untuk yang apa coba lihat di buku alaman 83 last itu keterangan waktu untuk tensis past apakah sudah verb past yang dia miliki past itu verbnya verb kedua kan rank sudah tepat sudah itu jawabannya adalah correct kemudian yang kedua lihat dulu keterangan waktunya bye ada bye 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 past perfect past perfect harusnya verbnya adalah past perfect mana verb ini have finished have finished ini apa present apakah sudah tepat ini present perfect no harusnya dia dalam bentuk past perfect jadi itulah sebabnya nomor dua jawabannya incorrect sekarang saya pilih nomor tiga nah nomor tiga kita lihat baik-baik keterangan waktunya in terus disebutkan tahun sesuai nomor sesuai nomor halaman 83 ada in ada tahun berarti itu adalah tensisnya keterangan waktu past oke lihat dulu have arrived apakah itu past no jadi jawabannya adalah incorrect right kemudian lihat halaman nomor 6 lihat nomor 6 cari keterangan waktunya adalah last week last week itu keterangan waktu untuk tensis past ten ya ternyata verbnya dalam bentuk present perfect benar atau salah salah oke sekarang masuk ke nomor 7 cari keterangan waktunya ada lately lately lihat halaman 83 lately masuk kategori present perfect lihat verbnya yang kita pakai kan nomor 7 ini mana verb are writing apakah tepat apakah ini present perfect no jadi jawabannya adalah incorrect nah saya mau satu lagi coba kita kerjakan sama-sama nomor 5 nomor 5 lihat lihat keterangan waktunya dulu 2 hours ago 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 itu adalah simple past past ten lihat verbnya put apakah ini sudah benar verb untuk past ten yes jadi jawabannya nomor 5 adalah correct nah sisanya nah kerjakan aja lah dilihat baik-baik lalu latihkan diri untuk mengerjakan yang nomor 4 8 9 dan 10 1 2 2 3 5 nah yang keempat adalah tentang masih tensis juga dengan kata will ya masih bahas tensis juga penggunaan will dan world yang akan kita bahas disini saya langsung aja masuk ke kuncinya agar kita gak pusing begitu mengingat tensis ini saya yakin aja kalau udah bahas tensis dah tensis jadi malas gitu kan nah kita gak mau memelihara kemalasan memahami tensis ini karena ini kepentingannya kan hanya untuk tovel aja kata kunci yang paling penting gitu will satu yang pertama will saya akan langsung berikan kata kuncinya will ini jika nanti ada dua verb satu dengan will satu lagi apa harusnya verbnya jangan lupa dulu will ini kan diikuti bentuk pertama juga bentuk best form jangan lupa materi yang di awal itu jika ada dalam kalimat yang kita baca itu will dan ada lagi verb yang lain selain will maka verbnya itu dalam bentuk present dalam bentuk present dan tidak akan mungkin dia pasangannya nanti selain will itu dalam bentuk pas tidak akan mungkin oke nah yang kedua world world ini kan nanti akan ada best form gitu ya nah pasangan world verb satu ini jika nanti dalam kalimatnya ada verb yang lain pasangannya adalah past verb tidak akan mungkin pasangannya adalah dalam present nah ini adalah kata kuncinya jadi mohon diingat jika kalimat yang kita baca nanti di toffol itu ada will ditambah verb satu dan dalam kalimat yang sama juga ada verb lainnya maka verbnya adalah dalam bentuk present dan tidak akan mungkin si verb ini pasangan verb pasangannya dalam bentuk past yang kedua jika dalam kalimat itu ada word ditambah dengan verb want maka pasangan dari kata yang lainnya dalam kalimat yang sama juga itu adalah dalam bentuk past dan tidak akan mungkin pasangannya dalam bentuk present nah itu adalah kata kuncinya bisa dipahami kecuali kecuali jika ini kita kan sering kalau mau bikin untuk kalimat yang lebih sopan begitu ya pakai word nah jika request kalimatnya itu boleh pakai present word dengan bentuk present misalnya dalam kalimat seperti ini I would like to know if you have a pencil that I could borrow sesuai materi yang saya bilang tadi bahwa I would ya kata would ini dengan kata-kata yang diikuti di belakangnya pasangannya adalah pas ternyata disini kita punya pasangan have kan gak cocok ya nah tapi ini semua dalam kalimat request request yang sopan polite request jadi kalau untuk polite request itu bisa would berpasangan dengan have simple present boleh gak apa-apa kita masuk ke latihannya exercise 19 exercise 36 kita mau melihat padanan intensis jika will dan would kita langsung masuk aja ke nomor 3 cari disini will nya will finish lalu ada did not say ya kan yang satu itu adalah will will disini did not will dengan pass bisakah will dengan pass no will ini pasangannya harus dengan present jadi nomor tiga jawabannya adalah incorrect sekarang kita masuk ke nomor 4 nomor 4 lihat ada would cari dulu ya yang ini would would have would have would lalu mana verb yang lainnya ada adapt ini would adapt ini present bisa gak word dengan present no word itu adalah dengan pass jadi nomor 4 jawabannya incorrect sekarang kita ke nomor 6 coba lihat nomor 6 the police officer indicated that he would write he would write he would write a tick when he has oke nah yang ini gak usah juga karena ini kan pernyataan kalimat tidak langsung gini gak kita analisa yang pernyataannya indicated that said that told that nah itu gak masuk karena pasti semuanya dalam bentuk pas itu nomor 6 itu yang kita analisa adalah word write word ini dia pakai word lalu pasangannya adalah present nah tepat gak word dengan present pasangannya enggak jadi jawabannya adalah incorrect satu nomor lagi saya pilih nomor 8 model 8 nah ini sama nih he told me that nah ini gak kita analisa karena ini pernyataan kalimat tidak langsung he told me he said that gak kita analisa yang kita analisa adalah bagian we will get oke lalu dengan si thought right satu memakai will satu lagi memakai thought ini bentuk yang kedua apakah benar dengan bentuk pas atau bentuk yang kedua no jadi jawabannya adalah incorrect nah sisanya nomor 5 7 9 10 silahkan analisa sendiri biar terlatih menganalisanya oke oke latihan yang ke sembilan ini untuk disalin ke dalam buku catatan latihan untuk di upload yang akan menguji skill 33-36 on page 85 ini adalah pengujian pemahaman kita tentang the use the use of verb yang intinya tadi yang saya jelaskan itu ada berapa materi itu ada penggunaan tensi simple present dengan versus simple past lalu yang kedua adalah penggunaan kata bantu have dan had secara benar kemudian pengujian tentang tensis terhadap time expressionnya apa kemudian selanjutnya selanjutnya adalah yang keempat tentang will dan word nah disini akan diuji latihan ini semua pemahaman ini satu satu dua tiga dan empat ini disalin ke buku untuk di upload ke dalam google draft untuk membuat paham bagaimana cara mengerjakan ini saya lihatkan pengerjaan nomor satu dan nomor dua baca dulu baik-baik when he received the money the money from the insurance company two days ago he had already rebuilt the house he had already rebuilt the house nah disini dengan membaca baik-baik kita mesti menentukan bagian mana yang diuji apakah bagian satu tentang present dan past bagian yang kedua tentang have atau had bagian yang ketiga tentang tenses dan time expression atau ini masalah will dan word nih dengan membaca baik-baik lalu kita tentukan when he receive the money from the insurance company two days ago nah ada kata kunci dong two days ago kalau two days ago berarti kata kerjanya harus dalam bentuk apa past ten coba jadi kata kerjanya receive receive sudah tepat salah salah harusnya ini verbnya dalam bentuk yang kedua tidak ada pakai s tapi received oke tuh he had ini analisa yang pertama yang kedua he had ada had ya ada had already rebuilt ini tensesnya dalam bentuk apa pas ya ada banyak analisa dalam satu soal yang pertama dengan melihat two days ago time expression tahu kita jenis verb yang harus kita pakai kan yang kedua he had past itu past perfect apakah past perfect analisa yang kedua pasangannya dengan present no pasangannya adalah dengan past jadi semua materi yang di awal itu tidak terpisah satu-satu kombinasi dengan analisa satu soal bisa dianalisa dengan pola yang berbeda oke nah nomor dua sekarang nomor dua kita lihat baik-baik dengan semua analisa yang penjelasan yang tadi dimasukkan ke kepala ya lalu diaplikasikan gitu the position of the city council ya will be filled next week nah ternyata ada satu yang kita pelajar kan will will next week when the electorate votes votes kita lihat will dengan votes ini kan bentuknya present nah bisa gak will dengan present bisa jadi jawabannya adalah correct nah begitu proses menganalisanya dari nomor tiga nanti sampai dengan nomor sepuluh lalu disalin ke dalam buku latihan dan catatan atau catatan untuk di upload ke google try kunci jawaban untuk latihan tersebut adalah yang berikut ini satu correct dua correct tiga incorrect empat incorrect 5 incorrect 6 incorrect 7 correct 8 correct 9 correct 10 correct dan jangan lupa dihitung jumlah benarnya berapa lalu dilihat di bagian mana yang masih butuh pendalaman lebih bahas disana atau mungkin bisa ditanyakan juga ke saya nah latihan yang selanjutnya yang untuk disalin juga adalah kalau yang latihan yang sebelum ini hanya melihat correct dan incorrect saja dan latihan yang berikut ini untuk disalin ke dalam buku cetatan latihan untuk di upload TOEFL exercise skill 3336 halaman 85 menguji bagaimana bentuk makna tensis ini diuji dalam soal TOEFL yang sebenarnya kalau tadi kan hanya correct incorrect aja belum dalam soal TOEFL itu nah sekarang dalam bentuk soal TOEFL bagaimana kejadiannya si materi ini ini ada pada halaman 85 ada 10 nomor ya ada 10 nomor juga silahkan dikerjakan baik-baik apa yang salah disini sebelum itu belum dikerjakan saya kasih untuk nomor 1 dan nomor 2 ya analisanya mesti dibaca baik-baik dulu jangan langsung terfokus kepada A, B, C, D no jangan langsung terfokus kepada situ dianalisa baik-baik in several of his painting dibaca edward hicks depicted the quarker forms in peninsulvia where he spans his youth karena pelajaran kita tentang verb kita tandai verbnya ini verb verb ini dalam bentuk pas mana verb lainnya verb lainnya adalah spans dalam bentuk present bisa gak logis gak pas dengan present secara garis besar kan tidak tapi bisa dibikin logis kalau maknanya nyambung kita lihat nih depicted di masa lalu masa lalunya dia depicted the quarkers form in peninsulvia where he spent sekarang depictednya masa lalu tapi spent masa mudanya sekarang gak logis kan jadi jawaban yang salahnya adalah penggunaan spans di kalimat yang sini itu yang salah nomor yang kedua baca baik-baik florida has become ini tandai dulu karena kita belajar verb tandai verbnya lalu kita lihat ini adalah present perfect present perfect nah present perfect kalau dia ada verb lain berarti verb lainnya harus dalam bentuk present ternyata gak ada verb lain gak ada gak apa-apa bukan harus dua verb gitu no gak harus begitu mana yang diuji disini yang lainnya analisa lainnya ada on march ini penanda untuk tenses apa time expression apa on march langsung ada tanggal 3 Maret 1845 pas iya pas pernah gak keterangan waktu pas tapi ini present perfect benar salah jadi mana yang salah B adalah jawaban E A adalah jawaban yang salah nah begitu polanya karena kita fokus ke verb ya jadi fokuskanlah mencari verb lalu recall materinya kemudian tentukan mana yang salah kunci jawaban untuk latihan tersebut adalah nomor nomor 1 Charlie nomor 2 Alpha 3 Charlie 4 Bravo 5 Alpha 6 Charlie 7 Charlie 8 Alpha Delta 9 Delta 10 Delta 6 silakan dihitung jumlah benarnya berapa untuk dimasukkan ke penilaian berkas saya latihan mandiri yang kedua adalah pada halaman 86 itu adalah tidak dikumpulkan silakan berlatih secara mandiri soal-soal yang ada pada TOEFL review exercise skill 1 sampai 36 itu pada halaman 86 kunci jawaban silakan diminta via WA ke saya dan selamat berlatih apa gunanya berlatih mandiri ini persiapan menghadapi kuis minggu depan jadi sudah ada dua latihan mandiri ya terserah saja sih dikerjakan boleh tidak dikerjakan juga tidak apa-apa karena yang saya butuhkan adalah latihan saya berikan jadi terserah terserah lah mau dikerjakan atau tidak bagi yang mengerjakan kunci jawabannya silakan diminta ke saya melalui whatsapp dan saya akan berikan semoga ini bermanfaat untuk nilai kuis kita minggu depan bagian yang C bagian yang C yang terakhir pada materi verb ini adalah problem with passive verb akan kita bahas dua bagian yang pertama tentang tentang pola kalimat pasif itu kalimat pasif itu bagaimana polanya dan yang kedua kita akan bahas yaitu tentang makna dari kalimat pasif ini bagian yang terakhir dua lagi satu tentang pola kalimat pasif dan yang kedua adalah tentang makna dari kalimat pasif kita langsung masuk saja ke intinya untuk kalimat pasif ini kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk past participle untuk kalimat pasif untuk kalimat pasif kata kerja yang digunakan verb yang digunakan adalah bentuk past participle atau kata kerja bentuk yang ketiga oke ini yang pertama poin pertama yang harus kita pahami kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif itu adalah kata kerja bentuk past participle yang mana yang past participle kalau lupa boleh ingat kembali halaman ini ya di awal tadi halaman 74 kalau lupa yang past participle itu yang mana past participle itu saya ingatkan lagi itu bentuk ketiga kata kerja bentuk ketiga kalau yang kita kenal itu kan paling sering kata kerja bentuk ketiga itu yang pas participle nah tidak hanya itu saja selain ini kata kunci yang lain adalah semua kalimat pasif itu memiliki kata bantu to be to be apa saja itu am is and are jika kalimat pasifnya dalam pola present oke was dan were jika kalimat pasifnya dalam pola past lalu bin nah ini kata bantu yang lainnya bin ini jika kata bantunya dalam bentuk present atau past perfect kemudian ada lagi being ya ini kata bantu to be untuk kategori continuous continuous nah ini yang mesti dipakaikan satu bentuk kata kerjanya adalah kata kerja bentuk ketiga dan yang kedua kita akan memakaikan to be to be nya apa is am are untuk pasif dalam present was were untuk pasif dalam past been untuk pasif dalam present atau past perfect atau being untuk pasif dalam continuous nah kita tambah satu lagi bisa saja be dipakaikan ini kata bentuk to be be digunakan untuk kalimat pasif memakai modal auxiliary nah ini yang mesti dihapalkan oke bisa dipahami untuk sementara selain verb to be kata kunci lainnya untuk kalimat pasif itu adalah ini tidak semua ya beberapa kalimat pasif akan ditandai dengan by by ini penanda siapa yang melakukan aktivitas itu by ne by me by my teacher by by apapun lah bentuknya biasanya dia memakaikan by apakah selalu enggak tidak selalu dari mana kita tahu nanti kalau tidak ada by miss dari kata kerja yang dipakaikan ditambahkan dengan to be kalau tidak ada by kalau ada by lebih jelas bahwa kalimatnya itu adalah kalimat pasif nah sekarang bagaimana urutan dari si verb to be dan by ini nah biasanya polanya adalah be dahulu be dahulu be ini masing-masing ya bisa is m r untuk present was were been being atau be lalu ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle oke barangkali mungkin di belakangnya ada by atau tidak ada by nya nah latihan untuk menguji pemahaman ini karena saya enggak mengajarkan tensi secara detail ya saya mengajarkan kuncinya bagi yang masih terasa ini membingungkan gitu karena saya enggak berikan contoh kalau berikan contoh ini terlihat seperti mengajarkan tensis jadi sakit kepala jadi malas nah kita masuk ke intinya langsung ke cara mencarinya langsung lalu kita aplikasikan ke latihannya nah ini contoh latihannya di halaman 89 jadi di halaman 89 exercise exercise 37 exercise 37 oke ini masih kita kerjakan sama-sama kita pilih nomor random aja nomor nomor berapa ya nomor 4 saya kerjakan nomor 4 the record tunggu deh nomor 3 dulu deh nomor 3 money is lending by the credit union to use who wants to buy homes money is lending by the credit union to use who wants to buy homes nah kalau dilihat dari pola kalimatnya ini pola kalimat apa pasif karena ada buy ya berarti polanya mesti kita lihat pola kalimat pasif apa yang mesti dimiliki satu to be yang kedua adalah verb ketiga atau past participle ternyata ini dia memakai verb ing atau present participle jadi salah dong kalimatnya jadi nomor 3 jawabannya adalah incorrect dengan mempelajari bagaimana rumus intinya segampang ini kita menjawab tapi kalau saya ajarkan ini bentuk pola simple bentuk pola kalimat pasifnya nah ini akan terasa jauh nanti cara menjawab salah atau fault jadi berusaha untuk menghafalkan rumus-rumus itu lalu aplikasikan keletihan kemudian nomor 4 nah nomor 3 kan ada buy-nya kan gak selalu ada buy saya bilang ya bisa tidak ada buy bisa ada buy nomor 4 kita lihat nomor 4 itu kita baca baik-baik the record had been chose by dancers near the jukebox gak ada buy ya kan gak ada buy bisa begitu bisa karena kita belajarnya disini pola kalimat pasif nah kita lihat kita lihat elemen untuk pola kalimat pasif apakah sudah ada atau tidak buy tidak ada boleh ya gak apa-apa apalagi yang mesti ada yang mesti ada adalah be ya mana be-nya bin kalau disini karena tensisnya adalah present atau past perfect pakai bin udah ketemu udah setelah ini apa yang mesti dimiliki verbnya verb ke tiga apakah benar verb ke tiga itu chose itu adalah verb ke tiga nah ini lagi pemahaman yang di awal saya jelaskan jenis-jenis verb itu karena kalimat pasif memakaikan past participle perbanyaklah jenis past participle atau kata kerja bentuk ketiga hafalan kita atau pemahaman kita now chose ini bukan bentuk past participle ini bentuk pas saja apa past participle nya chosen chosen pakai and chosen nah jadi jawaban nomor 4 adalah incorrect kita lihat sekarang nomor 5 nomor 5 kalau kita perhatikan kalimatnya the topic for your research paper should have been approved by your advisors right nah ini dilihat baca baik-baik kalimatnya kalimat apa oh pasif ada baik ini kalimat yang ada baiknya kalimatnya adalah kalimat pasif apa yang mesti dimiliki oleh kalimat pasif ada to be dan present to be dan past participle mana to be nya been udah ada nih untuk present participle sudah tepat pula oke lalu setelah itu setelah to be nya ada apa past participle apakah ini sudah past participle approve udah udah tepat past participle atau bentuk kata kerja ketiga jadi nomor 5 jawabannya adalah correct itu caranya sekarang kita lihat nomor 6 nomor 6 dibaca baik-baik the song has been playing over and over again by Steve kalau kita lihat di kalimat ini ini adalah kalimat pasif karena adanya by beruntung kita gampang melihatnya karena ada by kalimat pasif mesti ada apa be ya be mana be nya been karena tensis nya adalah present perfect to be nya adalah been nah pahami lagi perbedaan to be per masing-masing tensis itu ya lalu setelah to be akan ada past participle apakah increase sudah past participle iya sudah sudah bentuk yang ketiga atau past participle jadi nomor 7 jawabannya adalah correct right nah coba deh aku jangan nomor eh kok saya salah ya nomor 7 oke nomor 6 kalau kita lihat kalau kita lihat ini kan kalimatnya kalimat pasif sudah ada by nya kemudian ada lagi nih no yang elemen yang mesti kita lihat ada be ya mana be nya ada been kenapa pakai been karena tensis nya adalah present perfect setelah itu mesti ada past participle apakah ini past participle playing no harusnya disini apa past participle nya menjadi played jadi nomor 6 jawabannya adalah incorrect right silahkan kerjakan nomor 7 8 dan 9 10 untuk pemahaman pribadi saja bukan untuk dikumpulkan kita masuk ke bagian C itu part yang kedua namanya adalah kalau yang pertama kita bahas tentang form kalimat pasif yang sekarang kita bahas untuk makna dari kalimat pasif ini juga sudah sering saya bilang sudah sering juga ini secara tidak langsung kita ulang lagi sedikit kalimat aktif itu masalah disini adalah nanti kita disodorkan sebuah kalimat lalu kita cek ini kalimatnya sebenarnya harus kalimat aktif atau kalimat pasif yang satu bisa dilihat dari pola yang kedua bisa dilihat dari makna bagian yang kedua ini kita melihatnya dari makna kalimat aktif aktif sentence itu adalah sudah tahu pasti nih si subjek subjek si subjek yang melakukan di action atau verbnya melakukan action atau melakukan si verbnya misalnya i play the violin saya yang memainkan kalau kita translate ke Indonesia biasanya mem atau ber ini kebanyakan orang membuatnya lebih gampang begitu mem atau saya bermain atau saya membeli me si subjek yang melakukan aktivitasnya do the action kalau kalimat pasif adalah si subjek si subjek ini yang menerima aktivitas itu dia yang dikenai pekerjaan nah ini kalimat klasik dari tenaga pengajar kita dulu ya guru-guru kita dulu saya juga begitu deh diajarkan oleh guru saya bahwa kalimat aktif si subjek melakukan sesuatu kalimat pasif si subjek dikenakan satu pekerjaan gitu dikenakan dia menjadi korbannya itu gak salah kalau ya guru saya bilang begitu itu secara gamblangnya iya benar memang seperti itu nah bagaimana pola menganalisanya dilihat subjeknya lalu bayangkan do the action kah dia atau do ini bukan bukan hanya orang yang hidup saja yang bisa melakukan ya ini analisa disini nih kesalahan kita nanti agak tertantang agak ini ya agak susah untuk menganalisa dia gak orang dia gak melakukan bukan begitu pola pemahamannya kita lihat nanti di contoh latihan kita itu ada langsung ke contoh aja saya lihat jadi si kalimat aktif subjek do the action of a verb kalau si pasif itu si subjek receive the action of the verb receive si subjek ini receive the action of the verb oke nah ini polanya memang agak sedikit pakai translation kita yang diperhatikan adalah subjeknya verbnya lalu kita analisa aktif kah ini atau pasif kah nah ini latihan untuk menganalisa pemahaman kita tentang makna kalimat aktif atau makna kalimat pasif harusnya yang ada di kalimat itu exercise ke-12 exercise 38 kita disuruh melihat subjek dan verb lalu tentukanlah kalimatnya sudah benar kalimat aktif atau harusnya dia kalimat pasif atau sebaliknya nah kita lihat nomor 3 subjek dulu dan subjek dan verb mesti dicari dulu ya subjeknya adalah everything mana verbnya has already done nah subjeknya everything ini si subjek adalah everything verbnya adalah has already done disini has already done ini polanya pola kalimat aktif karena gak ada biya apakah benar pola kalimat aktif atau dia pola kalimat pasif harusnya gimana cara mengetahuinya lihat subjek si subjek yang melakukan has already done atau dia yang di nah kalau ditranslate harus ditranslate kalau ini everything to organize the pigness has already done telah melakukan everything telah melakukan atau everything telah dilakukan ya harusnya dia kalimat pasif ini maknanya harusnya kalimat pasif ternyata yang ada adalah kalimat aktif jadi nomor tiga jawabannya adalah incorrect untuk membenarkannya everything to organize the picnic has already karena harus ada biya biya belum ada nih bin done nah baru tepat dia sekarang saya pilih nomor sembilan lihat nomor sembilan tandai dulu subjek dan verbnya ini subjek verbnya adalah made oke verbnya adalah made ini pola kalimat apa nih yang dia bikin disini ini kan subjek ya ini verb kalau saya bilang ini kalimat pasif ya atau tidak enggak dong enggak ada to be kalau kalimat pasif dia kan harus ada to be sementara disini adalah pola kalimat aktif apakah benar kalimat aktif atau dia harus kalimat pasif nih gimana menganalisanya lihat subjek lihat verb the closest pakaian made membuat pakaian yang melakukan aktivitas membuat atau dia yang dibuat dia yang dibuat harusnya dalam bentuk kalimat pasif jadi kalimat ini adalah incorrect kalau mau dibenarkan menjadi apa the clauses tambahkan to be enggak tahu kita to be nya apa yang penting dia harus ada to be oke sekarang kita lihat nomor enam tandai dulu subjek the vacation ya mana verbnya will plan oke ini adalah subjek ini adalah verb di kalimat ini yang ada di dalam nomor enam ini kalimatnya aktif atau pasif aktif apakah benar kalimat aktif itu yang kita lihat kalau kalimat aktif berarti si subjek melakukan aktivitas verb ini the vacation liburan will plan yang merencanakan atau liburan yang direncanakan mana yang paling logis harusnya dia kalimat pasif iya berarti ini kalimatnya adalah incorrect kalau kita mau perbaiki will nah untuk will modal apa yang harus ada nih be nya be will be plant be nya enggak ada tambah dengan will be sorry will be plant will be plant nah itu baru tepat kalimatnya oke sekarang saya masuk saya mau nomor empat nomor empat kita lihat sama-sama nomor empat tantai subject sama verb ya subject yang mana the police verbnya yang mana investigated kita akan melihat apakah benar kalimat ini atau salah secara makna kalimat aktif atau pasif subjectnya the police verbnya investigated dari nomor empat ini kita lihat bahwa kalimatnya adalah kalimat aktif dari mana tahu ini kalimat aktif kan enggak ada to be ya kan kalau enggak ada to be berarti itu kalimatnya kalimat aktif the police investigated kalau kalimat aktif berarti si subject melakukan itu polisi yang menginvestigasi atau polisi yang diinvestigasi harusnya polisi yang menginvestigasi ternyata kalimat aktif di sini sudah tepat dong sudah jadi jawabannya adalah correct nah silahkan kerjakan nomor yang kosong itu nomor 5 dan nomor 7 nomor 8 nomor 10 untuk latihan saja memasihkan melihat kalimat yang dihadapi apakah pola yang tertera sudah benar sesuai makna kalimatnya pasif atau makna kalimatnya kalimat aktif oke ini exercise yang harus disalin ke dalam buku cetatan atau buku latihan untuk di upload ke dalam drive yaitu saya bacakan nih disalin ke dalam buku cetatan atau latihan untuk di upload exercise skill 37 38 on page 91 dan exercise ini yang menguji kita tentang pemahaman satu pola kalimat pasif dan makna kalimat pasif oke ada 10 nomor juga untuk yang ini oke nomor 1 sampai dengan nomor 10 untuk melihat ini kalimat bagaimana proses mengerjakannya saya kerjakan nomor 1 dan nomor 2 kita lihat dulu nomor 1 karena yang dibahas di sini adalah pola kalimat aktif dan makna kalimat aktif dan digabung keduanya jadi antara nomor 1 sampai 10 itu tidak tahu kita yang mana yang menguji pola atau yang menguji makna atau dia dua-duanya menguji seperti itu oke nomor 1 kita baca baik-baik after the old radiator have been replaced the traveler continue the cross country trip kita lihat dulu mana subject mana verb the old radiator verbnya mana had been replaced yang kedua the travelers lalu continue disini ada subject yang pertama the old radiator juga ini verb juga ini subject juga ini verb juga kita melihat ada dua yang kita analisa subject verb boleh begitu ya boleh gak apa-apa memang harus dilihat kemudian mana lagi yang kita perhatikan perhatikan dulu yang ada disini polanya kalimat apa kita lihat polanya masing-masing the old radiator had be replaced had ini kan penanda kalau past perfect past perfect untuk kalimat pasif be nya apa been ya kan berarti ini salah dong harusnya been past participle nya udah tepat udah udah tepat tiga kalau yang sebelah sini traveler subject melakukan continue udah tepat ini oke gak apa-apa yang salah yang mana pola yang diuji disini pola yang mana kalimat pasif untuk had ini apakah to be nya be no to be nya adalah been jadi disini kalimat nya adalah incorrect nomor dua during the lightning storm during the lightning storm he struck in the head by a falling tree right kita macam baik-baik ada penentu dong disini baik berarti kalimatnya harus dalam bentuk kalimat pasif nah kita lihat mana bentuk kalimat pasif yang dia miliki ada atau tidak mana verbnya struck oh udah ada nih bentuk ketiganya apa yang tidak ada lagi apalagi elemen kalimat pasif ada to be ada to be disini no no gak ada to be harusnya di mana ada letak to be ini disebelah sini jadi nomor dua kalimatnya adalah incorrect begitu melihat polanya atau maknanya yang di uji yang nomor tiga sampai dengan nomor sepuluh silahkan dipindahkan ke dalam buku latihan atau catatan untuk dikumpulkan ke google that's right kunci jawaban untuk latihan tersebut adalah satu incorrect dua incorrect tiga incorrect empat correct lima incorrect enam incorrect tujuh incorrect delapan incorrect sembilan incorrect sepuluh correct silahkan dihitung jumlah benarnya untuk di inputkan nanti di penilaian berkas penilaian saya latihan yang selanjutnya untuk disalin ke dalam buku catatan atau latihan adalah disalin ke dalam buku catatan atau latihan untuk di upload itu latihan TOEFL exercise skill 3738 on page 91 kalau latihan sebelumnya itu hanya correct atau incorrect saja namun bukan begitulah bentuk kasus tentang pasif ini dalam soal TOEFL dalam soal TOEFL di latihan alaman 91 TOEFL exercise skill 3738 ini diberitahu kita bahwa si materi pasif ini mungkin berada pada part A fill the blank atau dia berada pada error recognition itu ada 10 soal disana 3 soal itu berada pada 3 soal ini berada pada fill the blank silahkan dianalisa apa ini jawabannya kalimat aktif atau kalimat pasif ini terutama yang diuji nomor 1 2 dan 3 kemudian untuk nomor 4 5 6 7 8 9 10 itu adalah pemahaman atau pengujian pasif itu baik pola atau dia makna pada part B error recognition nomor 4 sampai nomor 10 silahkan disalin dianalisa dan nanti di upload ke dalam google drive kunci jawabannya untuk latihan tersebut adalah berikut adalah sebagai berikut 1 charlie 2 delta 3 bravo 4 delta 5 charlie 6 delta 7 bravo 8 delta 9 alpha dan 10 adalah delta silahkan dicek kembali jumlah benarnya dan jangan lupa di state dalam latihan atau catatan itu jumlah benarnya berapa sehingga gampang saya melihat jumlah benar masing-masing mahasiswa latihan mandiri yang ketiga tidak dikumpulkan silahkan berlatih secara mandiri soal-soal yang ada pada TOEFL Review Exercise skill 1-38 on page 92 kunci jawaban silahkan diminta via WA ke saya tujuannya adalah untuk melatih diri mempersiapkan diri menghadapi quiz minggu depan jadi sudah ada 3 latihan mandiri latihan mandiri ini tidak usah dikerjakan dulu nanti di hari-hari senggang sudah selesai tugas yang lain selesai pekerjaan rumah yang lain juga kerjakan latihan ini sambil istirahat lalu dicek jawabannya boleh minta ke saya melalui WA dan semoga berhasil nanti di quiz pada minggu depan oke ternyata sudah berakhirlah pertemuan kita pada hari ini telah kita bahas tentang verb ada bagian A bagian B dan bagian C saya yakin juga sudah menyalin catatan atau pemahaman ke dalam pencatatan masing-masing dan sudah mengerjakan pulang untuk di recheck kembali bahwa latihan ada yang akan di upload ke drive masing-masing kelas itu ada beberapa ada 6 yang pertama skill 30 32 halaman 77 10 soal toffol exercise dalam bentuk toffol exercise nya halaman 78 10 soal lalu toffol exercise skill 33 36 halaman 85 10 soal lalu toffol exercise skill 33 36 halaman 85 ini 10 soalnya kemudian exercise skill 37 38 halaman 91 ada 10 soalnya lalu ada toffol exercise skill 37 38 halaman 91 ada 10 juga soalnya jadi totalnya kalau kita totalkan 10 10 10 11 2 3 4 5 60 ada 60 ini ada 60 soalnya saya berikan waktu mengerjakannya selama 1 minggu jadi materi ini adalah materi 1 minggu materi 1 minggu ini akan dikumpulkan paling lambat itu hari rabu pagi jam 9 hari rabu pagi jam 9 minggu depan batas batas akhirnya lewat dari itu saya tidak menerima lagi keterlambatan sudah satu minggu saya berikan waktu oke nah menguploadnya menguploadnya nanti saya ketika saya sudah berikan link google drive nya baru di upload kerjakan saja dulu masalah upload mengupload itu masalah gampang saya saya buatkan lalu saya kirimkan linknya bukan bukan hari saat bersamaan itu dalam jangka satu minggu itu saya berikan linknya untuk di upload paling lama itu hari rabu jam 9 pagi karena hari kamisnya minggu depan kita akan melakukan quiz untuk persiapan quiz disini sudah saya berikan latihan mandiri latihan mandiri tidak dikumpul ada toko review skill 1 32 1 sampai 36 1 sampai 38 dikerjakan secara mandiri dan minta nanti kunci jawabannya ke saya boleh jangan lupa hari hari kamis depan ini hari kamis depan kita akan melaksanakan quiz jadi persiapkan diri latihan diri pola quiznya bagaimana nanti saya umumkan melalui ketua kelasnya masing-masing alhamdulillah irohman alamin telah selesai saya jelaskan materi pada hari ini silahkan dibagi waktu mendengarkan videonya karena mungkin ini agak terlalu panjang makanya saya beri waktu atau durasi selama satu minggu pengerjaan paling lama batas meng-upload nanti hari rabu jam 9 pagi dan hari kamis nya kita akan melaksanakan kuis sistematika kuis nanti akan saya jelaskan kembali melalui ketua kelas masing-masing alhamdulillah herabbihan alamin thank you very much for your attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum